Saya telah menemui empat orang senior. Qin Fei yang melangkah maju dan membungkuk kepada keempat binatang penjaga. Kau bisa bersikap lancang kepada siapa saja, kecuali kepada empat binatang penjaga. Mereka adalah pilar spiritual alam awan langit. Mustahil. Dia benar-benar memberi hormat pada empat binatang penjaga. Dalam hal kekuatan dan status, dia tampaknya berada di atas empat binatang penjaga. Ketika puluhan ribu orang melihat ini, wajah mereka semua terkejut. Karena menurut mereka, Qin Fei yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, dan status yang begitu tinggi, bahkan jika dia ingin memberi hormat, dia adalah empat binatang pelindung yang agung, dan memberi hormat kepada Qin Fei yang... Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Begitu banyak orang yang menonton, itu memengaruhi reputasi Anda. Qinglong melambaikan tangannya. Saya hanya orang biasa, reputasi apa yang saya miliki. Di samping itu, seberapapun tingginya aku bisa mendaki, aku akan tetap menjadi junior. Qin Fei yang tersenyum. Ketika keempat binatang penjaga mendengar ini, mereka semua tersenyum. Jika digantikan oleh pemuda lain, dengan kekuatan dan status seperti Qin Fei yang, saya khawatir dia sudah kewalahan sejak lama. Jadi, tidak peduli siapapun orangnya, kekuatan dan bakat hanya nomor dua, karakter dan kebajikan adalah yang paling penting. Dulu aku mengira dia orang yang keras dan sulit diatur. Tapi sekarang aku bisa melihatnya di depan mataku. Ternyata dia sangat ramah. Melihat Qin Fei yang begitu baik hati, ketakutan di hati puluhan ribu orang pun sirna. Tuhan! Apa yang kau lakukan di alam awan surgawi kami? Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Qin Fei yang menoleh dan melihat kelinci kecil itu tengah melotot ke arah tuannya. Datanglah dan lihatlah pemandangan Tian Yunji. Sang Tuhan tersenyum ringan. Gulungan! Alam awan langitku, kamu tidak diterima. Kelinci kecil itu berteriak, dengan kebencian di matanya. Tuhan! Apakah dia pemimpin kerajaan Tuhan? Bukankah penguasa kerajaan dewa adalah musuh alam awan surgawi kita? Mengapa kau mengikuti Qin Fei yang ke alam awan surgawi kita sekarang? Puluhan ribu orang tak kuasa menahan rasa terkejut, dan cepat-cepat menatap ke arah penguasa negeri itu, dengan kilatan pembunuh di mata mereka. Bukan saja penguasa kerajaan, bagi siapapun di kerajaan Tuhan, makhluk-makhluk di alam awan surgawi tidak akan terlihat. Karena dulu kerusakan kerajaan dewa terhadap alam awan langit begitu besar, hingga tidak mungkin bisa dihapuskan. Kanan! Kami, alam Tianyun tidak menyambutmu. Leluhur darah itu juga menatap ke arah tiga orang warga negara itu, dengan sinar darah bersinar di mata mereka. Saudara, leluhur, leluhur! Qin Fei yang berbalik dan berjalan di depan mereka bertiga, dan dengan tenang berkata, kalian bertiga akan menenangkan amarah kalian terlebih dahulu. Saya tahu apa yang akan kamu katakan. Melihat mereka datang ke alam awan langit bersamamu, aku menduga kau pasti sudah berdamai dengan mereka. Tetapi, saya tidak akan pernah menerimanya. Karena dewa binatang lautan awanku mati di tangan pria ini. Kelinci kecil itu menatap tuannya, wajahnya tenggelam seperti air. Hai! Qin Fei yang mendesah. Beberapa hal, seiring berjalannya waktu, perlahan akan menghilang, namun beberapa hal, tidak peduli berapa tahun telah berlalu, tidak dapat dilepaskan. Sang dewa memandang ketiga kelinci kecil itu, lalu memandang keempat binatang penjaga dan puluhan ribu orang, dan berkata dengan ringan, jika demikian halnya, maka kita tidak perlu berada di sini. Teruslah bertanya pada diri sendiri dan kirimkan kami ke dunia Suanwu. Kebetulan juga perlu menenangkan orang-orang di bawah. Oke! Qin Fei yang mengangguk. Jika mereka bertiga terus tinggal di sini, suasananya pasti akan menjadi semakin berat, jadi lebih baik pergi langsung ke alam Suanwu. Tunggu! Kelinci kecil itu menghentikan Qin Fei yang. Qin Fei yang menatap kelinci kecil itu dengan curiga. Kelinci kecil itu menatap ke arah tuannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin menantangmu. Apa? Tuan negeri itu tercengang. Menantang dia. Itu benar. Dendam para dewa binatang harus dilaporkan. Kelinci kecil itu sedang makan. Qin Fei yang buru-buru berkata, Saudaraku, kamu bukan lawannya. Apakah kamu memandang rendah kakakmu? Kelinci kecil itu marah. Saya mengatakan kebenaran. Tuhan memiliki tiga ribu inkarnasi, apakah Anda memiliki satu? Lihatlah, berapa banyak orang yang ada di sana sekarang. Apakah kamu ingin dipermalukan di depan umum? Qin Fei yang tidak berdaya. Kelinci kecil itu mengepalkan tangannya rat-rat dan tampak tidak mau. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan ketiga orang itu segera menghilang tanpa jejak. Jika tidak, semuanya tidak akan berakhir baik. Wah, kalau begitu, apakah kamu layak menjadi dewa binatang yang berkorban di masa lalu? Apakah kamu layak menjadi iblis darah yang hampir punah? Apakah kamu layak menjadi leluhurmu, Sang Kaisar? Kelinci kecil itu melotot ke arah Qin Fei yang. Kakak laki-laki. Saya mengerti suasana hatimu. Tetapi kamu harus memikirkan aku. Bagaimanapun juga, klan Zijin Senlong memiliki hubungan darah denganku. Saya pikir jika para leluhur masih hidup, dia pasti tidak akan keberatan jika saya berdamai dengan mereka. Qin Fei yang mendesah diam-diam. Kaisar Yu melirik kelinci kecil itu, lalu menatap Qin Fei yang dan mengangguk, jika kakak tertua benar-benar hidup, dia akan mendukungmu berdasarkan karakternya. Bagaimana denganmu? Qin Fei yang bertanya. Kaisar Yu merenung sejenak, lalu tersenyum, asalkan kamu menganggapnya benar. Terima kasih para leluhur. Qin Fei yang tersenyum penuh terima kasih, menatap kelinci kecil yang terengah-engah itu, dan berkata, Kakak, jangan marah, aku membawakanmu banyak hadiah saat aku kembali kali ini. Hentikan. Kelinci kecil itu mendengus dingin. Jangan percaya. Bayi-bayi ini, Anda bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Qin Fei yang tersenyum misterius. Ketika kelinci kecil itu mendengarnya, dia menatap Qin Fei yang dengan curiga, mengerutkan kening dan berkata, Kamu tidak membodohiku. Beraninya aku membodohi kamu. Qin Fei yang tersenyum. Hem. Datanglah dan belikan aku lebih sedikit. Pokoknya, jangan biarkan aku melihatnya lagi di masa mendatang. Kelinci kecil itu mendengus dingin, dan simpul di hatinya tidak mungkin bisa dilepaskan untuk sementara waktu. Bagus, bagus. Qin Fei yang menganggup berulang kali. Orang gila kecil, di mana serigala bermata putih itu. Leluhur sedara itu mencurigakan. Saya hanya melihat Qin Fei yang, tetapi tidak ada orang lain. Tidak akan terjadi kecelakaan, kan? Mereka semua berada di dunia Suan Wu. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Baiklah. Leluhur darah itu bertanya dengan khawatir. Bagus. Sangat bagus. Singkatnya, berapa banyak orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah pada awalnya, sekarang berapa banyak orang yang kembali. Qin Fei yang tertawa. Itu bagus. Leluhur sedara itu menghela nafas lega. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan si gila dan serigala bermata putih muncul. Mau gila. Raja serigala bersayap emas. Puluhan ribu orang memandang kedua serigala bermata putih itu dan tidak bisa menahan kegembiraan. Keduanya juga merupakan tokoh legendaris di alam awan langit. Hai. Bukankah ini seekor kelinci kecil? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Gulungan. Kelinci kecil itu melotot padanya. Kebaikan. Ada apa? Siapa yang membuatmu kesal? Ayo, katakan pada kakak. Kakak akan menjadi tuanmu. Serigala bermata putih itu tertawa. Baiklah, pergilah kau dan bunuh tuannya. Kelinci kecil itu mencibir. Hah. Serigala bermata putih itu terkejut, lalu berkata sambil tersenyum sinis, aku tidak berani menerima tugas ini, Xiao Qin Zi akan mengulitiku. Kebajikan. Kelinci kecil itu memutar matanya. Serigala bermata putih berkata dengan wajah gelap, Hei, hei, bersikaplah sopan, sekarang bukan tahunnya, sekarang, saudara bisa menggosokmu di tanah dengan satu tangan. Begitu kelinci kecil mendengar ini, emosinya segera muncul, dan kekuatan hukum horor muncul, dan kehendak surga meledak. Surga akan. Inilah kekuatan tuan kelinci. Dikatakan bahwa perlu menguasai makna hakiki dari enam hukum terkuat untuk membangkitkan keinginan surga. Puluhan ribu orang memandang kelinci kecil itu dengan kagum. Tidak buruk. Semua telah menguasai kehendak surga. Serigala bermata putih tersenyum. Tentu saja. Kelinci kecil itu tersenyum bangga. Lihatlah dirimu. Serigala bermata putih itu menyipitkan mulutnya, lalu tiba-tiba dia mengeluarkan kendi berisi ramuan ajaib dari cincin kiankun, lalu membuka bungkus kertas dan membuka tutupnya yang tersegel. Aroma anggur langsung menyelimuti dunia ini. Baunya harum. Anggur jenis apa ini? Hampir mabuk. Semua orang menatap toples anggur di tangan serigala bermata putih. Minum atau tidak, Anda tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dan mengeluarkan cairan saat ini, apalagi kelinci kecil. Ia segera menerkam toples anggur. Serigala bermata putih itu menoleh ke samping, hehehe sambil tersenyum, tidak. Bajingan, berikan padaku. Kelinci kecil itu semua mengalir keluar. Sebab berdasarkan pengalaman meminumnya selama bertahun-tahun, sekilas dapat dikenali bahwa ini bukanlah minuman dewa biasa. Ini memang bukan minuman biasa. Karena ini adalah ramuan rahasia monyet iblis bertelinga enam. Dan sekarang. Monyet iblis bertelinga enam telah mati, ramuan ajaib ini sangatlah berharga. Minum satu altar dan kehilangan satu altar. Bukankah kamu sangat bangga sekarang? Tolong. Serigala bermata putih itu menatapnya dengan tatapan main-main. Kakak masih belum bisa menjagamu. Wajah kelinci kecil itu menjadi gelap. Kakak, aku sebenarnya juga punya satu di sini. Si gila itu tersenyum. Kamu juga punya. Kelinci kecil itu menatap orang gila itu lagi, matanya berbinar, dan dia menelan ludah. Ehem. Banyak sekali yang nonton, kok bisa kayak gini. Kaisaryu tidak tahan lagi, menatap kelinci kecil itu tanpa berkata apa-apa, dan berkata. Kebaikan. Kelinci kecil itu tertegun dan menyapu ke arah puluhan ribu orang, melihat mereka semua menatapnya dengan ekspresi aneh, ekspresinya sedikit malu, dan dengan marah berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak memasuki para dewa? Bagus, bagus. Puluhan ribu orang mengangguk. Tunggu dulu. King Long membuka mulutnya, menatap ketiga orang Kin Feiyang, dan tersenyum serak, Feiyang, si gila kecil, anak serigala, mereka semua adalah junior di alam awan surgawi kita, tetapi mereka sangat mengagumimu. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepada mereka? Serigala bermata putih dan orang gila menoleh untuk melihat puluhan ribu orang itu. Apa? Mengapa semuanya berwajah asing, bahkan tak ada satupun wajah yang dikenal? Serigala bermata putih mencurigakan. Kelinci kecil itu mengambil kesempatan untuk melangkah maju, meraih toples anggur, dan berkata dengan wajah hitam, omong kosong, kamu tidak melihat kultifasi mereka. Setelah itu, dia mencium aroma anggur, dan hanya menelan ludahnya. Basis Budidaya. Serigala bermata putih terkejut dan mengamati sekelompok orang. Tidak ada satupun orang yang mampu mengembangkan dasar dewa perang. Mereka semua junior. Beberapa bahkan lahir setelah Anda memasuki kerajaan Tuhan. Tentu saja kalian tidak akan saling mengenal. Namun, mereka semua tumbuh dengan mendengarkan perbuatan legendarismu. King Long tersenyum. Ternyata memang begitu. Waktu berlalu cepat. Dengan perasaan seperti Serigala bermata putih, dia mengamati sekelompok orang dan bertanya, apakah kalian suka minum? Menyukai. Semua orang terkejut sesaat, lalu berteriak. Sudut mulut keempat binatang penjaga itu berkedut. Kalimat pertama saat membuka pintu sebenarnya menanyakan apakah Anda suka minum? Ingin semua orang menjadi pecandu alkohol seperti Anda? Serigala bermata putih tertawa dan berkata, anggur, tapi itu hal yang baik. Namun sebelum dia selesai berbicara, Baihu melangkah maju, menghalangi Serigala bermata putih itu. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih mencurigakan. Jangan mengajari anak nakal. Baihu menatapnya. 4802. Benar sekali. Jika kamu tidak mengajarkan hal yang baik, kamu akan mengajarkan hal-hal buruk. Suzaku menatap Serigala bermata putih itu dengan ketidakpuasan. Ini. Salahku, salahku. Serigala bermata putih tersenyum. Kedua binatang penjaga itu bersalah, apalagi yang berani dia katakan. Puluhan ribu orang menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajah mereka. Raja Serigala bersayap emas yang bergengsi, secara tak terduga juga mengalami saat-saat memalukan seperti itu. Ini dapat dilihat. Seberapa tinggi kahwi bawa empat binatang penjaga di alam awan langit? Bahkan Qin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas harus bersikap hormat. Tidak. Itu tidak bisa dikatakan penuh hormat. Harus dikatakan bahwa ini adalah penghormatan kepada empat binatang penjaga. Qin Fei Yang tersenyum tipis, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Saya hanya berharap semua orang akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi pilar masa depan langit dan awan, menjaga benua ini dan melindungi orang-orang di dunia. Jernih. Kami pasti akan bekerja keras. Semua orang bersorak dengan kompak. Kamu benar-benar bahagia, tahu. Karena saat itu kondisi dan lingkungan kita tidak sebaik dulu. Meskipun itu hanya batu jiwa kecil, Shen Jing, kita harus mengandalkan usaha kita sendiri untuk meraihnya dengan putus asa. Tapi kamu berbeda. Di alam awan langit sekarang, dunia sedang damai. Sumber daya budidaya juga dipersiapkan untuk Anda sebelumnya. Bahkan lambang hukum, warisan tertinggi, jadi Anda tidak dapat bertahan hingga era ini. Qin Fei Yang tersenyum. Ya. Puluhan ribu orang mengangguk. Ada satu hal lagi yang mungkin belum kamu ketahui. Harta karun yang disembunyikan oleh Dewa Tian Yun pada dasarnya adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Terutama lambang hukum, warisan tertinggi. Inilah harga yang mereka bayar untuk nyawa mereka di masa lalu, jadi kamu harus menghargainya. King Long berkata dengan suara serak. Ternyata memang begitu. Mendengar ini, semua orang langsung terpesona. Masuk. Peraturan Tian Yun Shen Sang itu adil. Apakah Anda bisa mendapatkan keberuntungan atau tidak tergantung pada usaha dan keberuntungan Anda sendiri? Tentu saja, meskipun Anda tidak mendapatkannya, jangan berkecil hati. Karena selama Anda bekerja cukup keras, peluang akan muncul cepat atau lambat. Qin Fei Yang melambai dan tersenyum. Puluhan ribu orang saling berpandangan, dan segera bergegas menuju Dewa Awan Langit. Segera. Di sini kosong saja. Hanya Qin Fei Yang si gila, serigala bermata putih, Yun Zi Yang, empat binatang penjaga, kelinci kecil, kaisar bulu, dan leluhur darah yang tersisa. Sekelompok orang memasuki pavilion di tepi tebing dan duduk mengelilingi meja. Bagaimana dengan tahun-tahun ini di Kerajaan Tuhan? Yu Huang bertanya. Banyak yang dialami, tapi secara keseluruhan baik-baik saja. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Bagaimana dengan situasi di Kerajaan Tuhan saat ini? Leluhur darah itu mengerutkan kening. Sangat parah. Tuan Kerajaan Tuhan telah kembali. Sebelum kami kembali, kami bermain melawan dia. Qin Fei Yang mendesah. Mendengar ini, kaisar bulu, leluhur darah, dan keempat binatang penjaga tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Namun untunglah kami meninggalkan Kerajaan Tuhan dengan lancar. Namun, kita telah berada di Kerajaan Tuhan selama bertahun-tahun, yang dapat dikatakan telah sangat melukai vitalitas mereka. Selain itu, para dewa dan raja umat manusia, umat manusia tertinggi, dan naga emas umu juga telah meninggalkan rahasia mereka dan bergandengan tangan dengan kita. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, penguasa Kerajaan Tuhan tentu tidak akan menyerah. Selanjutnya, mungkin akan ada masalah yang terus-menerus. Kata Qin Fei. Bagus. Sekarang di alam awan surgawi kita, banyak orang dengan kemauan kuat di surga telah lahir. Kata Yun Zi Yang. Berapa banyak? Orang gila itu penasaran. Sebelum kau pergi, kau meninggalkan kami dengan 6.500 warisan. Sekarang, 6.400 kehendak surga yang kuat telah berhasil lahir, dan sisanya cepat. Jalan Yun Zi Yang. Lebih dari 6.000 kehendak surga. Ini sudah terjadi sebelumnya, dan aku benar-benar tidak berani memikirkannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Siapa yang bilang tidak? Ingatlah ketika Dewa Tianzong bersembunyi, demi warisan misteri yang hakiki, dia hampir membunuh kehidupan lamanya. Yun Zi Yang tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa suatu hari di masa depan, Qin Fei Yang akan langsung membawa kembali 6.500 salinan warisan dari kerajaan Tuhan. Ini 6.500 eksemplar. Bukan 6.500. Satu salinan mempunyai enam warisan, 6.500 salinan, berapa banyak yang dapat Anda bayangkan? Namun, meskipun ada lebih dari 6.000 keinginan surgawi, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi kerajaan Tuhan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Kebaikan. Kamu masih harus menguasai makna mendalam yang tertinggi. Qin Fei Yang mengangguk. Makna mendalam tertinggi. Kelinci kecil, kaisar bulu, leluhur darah, empat dewa binatang pelindung, Yun Zi Yang terkejut. Qin Fei Yang saling memandang dan tersenyum. Makna mendalam tertinggi adalah eksistensi yang berada di atas makna mendalam tertinggi. Bahkan makna tertinggi dari sebuah hukum umum dapat dengan mudah mengalahkan makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Setelah menguasai makna mendalam yang tertinggi, Anda dapat melangkah ke alam baru. Qin Fei Yang tersenyum. Tingkat baru. Kaisar Yu saling memandang. Mereka belum pernah mendengar hal-hal ini. Ya, di atas alam dominasi, ada alam baru. Penguasa kerajaan Allah adalah pusat kekuatan kerajaan baru. Kata Qin Fei. Beberapa orang terkejut. Itu di luar imajinasi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan tiga makna sebenarnya muncul. Inilah arti sebenarnya dari tiga hukum umum. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saudaraku, leluhur, leluhur, ini adalah hadiah yang kubawa kembali untukmu. Apa? Ketiganya terkejut. Yun Zi Yang dan keempat binatang penjaga agung juga memandang dengan curiga arti sebenarnya dari ketiga prinsip tersebut. Karena mereka menemukan bahwa ketiga kebenaran mendalam yang disebut itu sebenarnya disegel dengan kekuatan asal-usulnya. Apa yang perlu disegel dengan kekuatan sumber? Itu pasti menakjubkan. Inilah makna sejati dari makna mendalam dan kesempatan untuk mewujudkan makna mendalam yang tertinggi. Artinya, selama kamu mengintegrasikan makna sejati dari makna mendalam ini, kamu akan mampu memahami makna mendalam tertinggi dan melangkah ke alam baru. Qin Fei Yang menjelaskan. Ini ketiganya saling berpandangan. Apakah ada harta karun seperti itu? Sigila Jie tersenyum dan berkata, inilah yang kita dapatkan sebagai imbalannya. Apa yang kau lakukan untuk kami dengan hal sepenting itu? Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kaisaryu kembali sadar dan berkata cepat. Kami sudah punya satu. Dan makna sejati kami adalah hukum yang paling kuat. Qin Fei Yang tersenyum. Tetapi, apalagi yang ingin dikatakan Kaisaryu. Itulah niat kami, kamu terima saja. Sebenarnya aku merasa sangat bersalah karena belum memberimu makna sebenarnya dari hukum yang terkuat. Qin Fei Yang mendesah. Tentu. Leluhur sedara itu mengangguk. Sekalipun itu hanya arti sebenarnya dari hukum umum, itu tak ternilai harganya. Saudara Yun, keempat senior, kali ini tidak ada cara untuk menjagamu, karena makna sebenarnya dari makna yang mendalam ini terlalu sulit ditemukan. Kami butuh sepuluh ribu tahun untuk menemukan hanya dua lusin dao-dao. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Yun Xi Yang dan keempat kaisar binatang penjaga, dan berkata dengan nada meminta maaf. Apa? Butuh waktu sepuluh ribu tahun untuk menemukan lebih dari dua lusin. Sekelompok orang terkejut. Kebaikan. Qin Fei Yang mengangguk. Sekelompok orang saling memandang. Ini terlalu berharga. Namun, pikirkanlah, bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan untuk melangkah ke dunia baru. Bagaimana mungkin begitu mudah menemukannya? Bagus. Anda telah memberi kami cukup. Jika bukan karena kamu, apalagi alam baru, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menguasai kehendak surga dalam kehidupan ini. King Long melambaikan tangannya. Suzaku, Bai Hu, dan Suan Wu juga mengangguk satu demi satu. Mereka tidak peduli dengan orang-orang ini sejak awal. Itu benar-benar memberi mereka arti yang sebenarnya, mereka lebih suka tidak mengerjakannya sendiri, dan menyerahkannya kepada generasi muda di bawah. Yun Xi Yang sedikit kecewa. Namun, hal itu dapat diterima. Karena dia tahu bahwa jika Qin Fei Yang memiliki makna tambahan, dia pasti akan menunjukkannya kepada semua orang. Orang ini adalah orang seperti itu. Tidak peduli apapun, dia akan memikirkan pria besar itu. Tentu. Qin Fei Yang juga memiliki kebenaran mendalam di tubuhnya. Hanya saja, kebenaran mendalam ini, dia akan menyerahkannya pada teratai api. Huo Lian telah membayar terlalu banyak untuknya dan untuk alam Suan Wu, tidak peduli apapun, Anda tidak bisa melupakannya. Apakah anak saya baik-baik saja? Tanya sang leluhur sedarah. Nangong Tian Yu. Saya belum tahu. Keluar dari alam rahasia, saya belum pernah ke alam Suan Wu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Alam rahasia. Semua orang terkejut. Kebaikan. Alam rahasia merupakan suatu tempat yang tidak terikat oleh waktu. Makna mendalam inilah yang kami temukan di alam rahasia. Kata Qin Fei. Apa ini berbahaya? Yu Huang bertanya. Bahaya. Ada binatang buas di dalamnya, dan itu dapat dibandingkan dengan orang yang lebih kuat dari keinginan surga. Ada orang-orang yang lebih berkuasa di wilayah baru. Untungnya, bisa kembali hidup-hidup dari alam rahasia, hanya bisa dijelaskan dengan dua kata. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Mengisap. Beberapa orang menarik napas. Binatang buas manapun dapat menyamai tekad kuat surga. Jika ini digantikan oleh mereka, bukankah akan ada jalan buntu? Terima kasih atas kerja kerasmu. Kaisar Yu menepuk bahu Qin Fei Yang. Anak ini bebannya terlalu berat. Dan beban-beban ini seharusnya dipikul olehnya, leluhur sedarah, dan para tetua seperti kelinci kecil. Tapi sekarang. Mereka tinggal dengan santai di alam awan surgawi untuk menikmati berkah, sementara Qin Fei Yang dan yang lainnya mati-matian bekerja di luar, mereka benar-benar merasa malu dalam hati. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Baiklah. Tentang kerajaan dewa dan alam rahasia, kita bisa bertanya pada orang gila dan anak serigala. Pertama-tama, kalian pergi ke alam Suan Wu dan berkumpul dengan semua orang. Kaisar Yu tersenyum. Bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi pada saat ini, kelinci kecil itu tampaknya merasakan sesuatu, dan menatap celah waktu dan ruang di atas gunung. Bagaimana? Tanya sang leluhur sedarah. Seseorang datang dari Hades. Kelinci kecil itu mengerutkan kening. Apa? Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua melihat kecelah waktu dan ruang. Suara mendesing. Segera. Sosok berwarna merah darah terbang keluar dari celah waktu dan ruang. Kebaikan. Kelinci kecil, Yun Zi Yang, leluhur darah, Kaisar Bulu, dan keempat binatang penjaga tiba-tiba berdiri dan menatap orang-orang dengan heran. Karena orang ini benar-benar tampak persis seperti Qin Fei Yang. Bagaimana kamu bisa datang? Qin Fei Yang dan mereka bertiga juga tercengang, lalu buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Orang ini adalah iblis. Sekarang. Dia berlumuran darah. Noda darah ini tertinggal dari luka-lukanya di gunung ibu kota Kekaisaran. Kalian sudah kembali juga. Kupikir kau masih berada di Kerajaan Dewa, jadi setelah menyiapkan ibu dan anak, mereka segera bergegas ke alam awan langit, dan ingin mengatakan bahwa mereka akan membantumu di Kerajaan Dewa. Setan dalam hati memandang Qin Fei Yang dan mereka bertiga, tetapi juga tertegun sejenak, lalu berkata. Itu saja. Pada waktu itu, Anda membuka mata waktu dan ruang, dan ketika Anda melarikan diri ke Dakin, kami segera kembali ke Kerajaan Tuhan. Kata Qin Fei. Bagaimana kamu tahu aku melarikan diri ke Dakin? Setan-setan itu mencurigakan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Aku tidak bisa mengkhawatirkanmu, jadi aku meminta Mu Qing untuk membuka mata langit dan memeriksa situasimu. Jadi, apakah kamu sudah tahu apa yang terjadi di gunung ibu kota Kekaisaran? Setan itu bertanya. Aku belum sempat bertanya padamu Qing. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Semua ini tentang Dong Tian Chen dan Dong Ping yang brengsek, Bajingan. Saat aku kembali ke Kerajaan Tuhan, aku harus membunuh si brengsek Dong Ping. Setan dalam diri mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi hasrat membunuh yang kuat. Jika bukan karena penjaga ibu kota iblis, Xiao Xi pasti akan mati. 4803. Apa yang telah terjadi? Orang gila itu mengerutkan kening. Ayo kita ke sana, duduk, dan mobrol. Qin Fei Yang menunjuk ke pavilion di sebelahnya. Semua orang menganggup dan berjalan memasuki pavilion satu demi satu. Qin Fei Yang menatap kelinci kecil dan Yuhuang, Yun Xi Yang, empat dewa binatang pelindung, dan tersenyum, aku akan secara resmi memperkenalkan kalian kepadanya. Dia adalah iblis hati. Setan hati. Semua orang melihat ke arah setan. Namanya juga setan batin, udah lama kayak guntur. Ini hanya pertemuan resmi, sekarang baru pertama kalinya. Kelihatannya memang benar-benar sama persis. Itu seperti sepasang saudara kembar. Sudah lama mengagumi nama itu. Yun Xi Yang mengulurkan tangannya. Nama yang bagus. Para iblis melambaikan tangan mereka dan membungkuk kepada Kaisar Yu dan yang lainnya satu persatu. Ini mengejutkan mereka. Setan begitu sopan. Masuk akal kalau makhluk seperti setan batin ya semuanya adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Tampaknya seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, iblis ini berbeda. Apa? Tiba-tiba. Kelinci kecil itu menatap iblis dalam batinnya, mengerutkan kening dan berkata, bagaimana tingkat kultifasimu bisa menguasai alam dengan sempurna. Mendengar hal itu semua orang memandang setan itu dengan heran. Seperti yang diprediksi. Benar-benar mendominasi wilayah dengan sempurna. Ini tidak benar. Saat itu, Qin Fei Yang berkata bahwa iblis hati telah menguasai kehendak surga dan memahami makna hakiki hukum kelahiran dan kematian. Qin Fei Yang melirik iblis hati, menatap Yu Huang dan yang lainnya, lalu menjelaskan, ini karena dia membuka jiwa perang, mata waktu dan ruang. Mata waktu. Semangat bertarung macam apa ini? Di antara sepuluh jiwa petarung terkuat, tampaknya tidak ada mata ruang waktu seperti itu. Semua orang curiga. Ini adalah jiwa perang yang terbangun dari dirinya. Meskipun bukan sepuluh roh bertarung terkuat, tetapi kemampuannya tidak kalah dengan sepuluh roh bertarung terkuat. Qin Fei Yang memberikan penjelasan singkat tentang dua bakat dan kekuatan magis eye of time. Apa? Dapatkah berteleportasi ke waktu dan ruang apapun, dimanapun? Ini sangat buruk. Sekelompok orang saling memandang. Ini pertama kalinya saya mendengar semangat perang semacam ini. Tetapi, harganya juga cukup tinggi. Arti utama dari tiga hukum terkuat. Harga semacam ini, jika digantikan oleh orang lain, sama sekali tidak punya keberanian untuk membuka mata waktu dan ruang. Sekarang mari kita bicarakan, apa yang terjadi dengan gunung ibu kota Kaisar. Qin Fei Yang memandang iblis itu dan bertanya. Bahkan jika kamu tidak bertanya pada iblis sekarang, kamu akan bertanya pada Mu Qing nanti. Hai. Para setan mendesah. Jelaskan secara rincin apa yang terjadi di gunung ibu kota Kaisar. Jadi begitu. Bajingan ini Dong Tianchen, Dong Ping. Serigala bermata putih dan orang gila pun ikut geram. Setan hati itu mencibir, Dong Tianchen tahu apakah harus hidup atau mati. Aku telah membunuhnya, dan sebentar lagi giliran Dong Ping. Jangan khawatir. Qin Fei Yang menghela nafas lega dan tersenyum, asalkan keluarga kalian bertiga baik-baik saja. Makna hakiki yang hilang dapat dipahami kembali. Tetapi jika Anda kehilangan nyawa, tidak ada yang tersisa. Terutama Xiao Xi. Gadis ini, tapi bayi kesayangan iblis. Jika terjadi suatu kecelakaan, setan dalam diri pasti akan menghalanginya. Apa? Kamu sudah menjadi anak kandung. Kaisar Yu dan lainnya merasa tercengang. Kebaikan. Setan itu mengangguk. Sigila Jie tersenyum dan berkata, istrinya adalah Dong Yuexian, dan Dong Yuexian adalah putri Kaisar, yang juga merupakan cucu dari penguasa kerajaan Tuhan. Ini. Sekelompok orang tercengang. Setan ini menakjubkan. Dia benar-benar menggaet cucu perempuan penguasa kerajaan Tuhan. Bukankah ini akan membunuh penguasa kerajaan Tuhan? Qin Fei Yang bertanya, lalu Dong Yuexian dan Xiaosi, bagaimana kamu menyelesaikannya? Saya membiarkan mereka tinggal di istana Kekaisaran. Jalan setan batin. Qin Fei Yang berkata, jadi, apakah kamu sudah bertemu ayah dan ibumu? Saya telah melihatnya. Setan itu mengangguk. Apakah mereka baik-baik saja? Qin Fei Yang menatap iblis dalam batinnya dengan gugup. Semuanya cukup baik. Melihatku tiba-tiba kembali, mereka juga terkejut. Namun, aku tidak memberitahu mereka tentang alam awan surgawi dan kerajaan Tuhan. Aku juga bilang pada Sianer dan Xiaosi, jangan beritahu mereka. Jalan setan batin. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, jangan katakan pada mereka kalau itu benar, nanti kalian khawatir pada kami. Keinginannya yang terbesar adalah agar orang tua, saudara, sahabat, dan saudara-saudaranya dapat hidup tanpa beban didakin. Lalu bagaimana sikap Dong Yuexian sekarang? Serigala bermata putih mencurigakan. Penguasa kerajaan Tuhan, terlepas dari kehidupan Xiaosi, ingin merebut makna sebenarnya dari hukum hidup dan mati. Tentu saja dia sangat sedih sekarang. Sebelum pergi, aku membiarkan dia tinggal didakin dengan tenang, mengurus Xiaosi, dan membiarkan semua ini begitu saja. Saya hanya berharap dia bisa mendengarnya. Berbicara tentang Dong Yuexian dan Xiaosi, mata acu-ta'acu iblis hati itu mengungkapkan sedikit kelembutan. Jangan biarkan anak-anak pergi. Penguasa kerajaan Tuhan bukanlah manusia. Yun Xiang mendengus dingin. Bagaimanapun, itulah arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Bagi siapapun, ada godaan yang fatal. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sesuai hati nuraninya, ia pun menginginkan makna sejati dari makna mendalam ini. Kalaupun dia digantikan orang lain, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya, bahkan sampai membunuh orang itu. Tapi tidak mungkin. Pihak lainnya adalah Xiaosi. Apapun yang dikatakannya, dia tidak bisa mendapatkan tangan ini. Setan hati berkata, karena kamu telah melarikan diri kembali, jangan pergi ke kerajaan Tuhan untuk saat ini. Aku juga akan mencari tempat untuk mundur. Kalau begitu pergilah ke alam Suan Wu. Kata Qin Fei. Kebaikan. Setan itu mengangguk, tiba-tiba menatap mereka bertiga, dan bertanya, apakah kalian tidak akan kembali ke Dakin? Mengapa kamu kembali sekarang? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kembali sekarang hanya akan menambah tekanan pada diri saya sendiri. Karena Dakin, ada terlalu banyak ikatan. Kanan. Kerajaan Allah tidak akan hancur barang seharipun, aku tidak akan kembali barang seharipun. Serigala bermata putih itu mengangguk. Ayo kita lakukan bersamamu. Yang terpenting iblis dalam hati harus memahami hakikat kehilangan, maka yang lain boleh dikesampingkan. Qin Fei yang menatap serigala bermata putih dan orang gila itu, lalu berkata, kalau begitu, kalian akan menemaniku keluar. Aku dan iblis hati akan pergi ke alam Suan Wu terlebih dahulu. Kebaikan. Keduanya mengangguk. Tetapi aku juga tidak bisa berlarian. Cepatlah dan pahami makna mendalam yang tertinggi. Qin Fei yang mendesak. Pengetahuan. Serigala bermata putih itu melambai dengan tidak sabar. Itu bukan anak kecil, aku butuh kau untuk terus mengingatkanku, menasihati. Dunia Suan Wu. Pada saat ini, tanah setan. Ribuan orang berkumpul. Baik Zhao Tai Lai, Tang Hai, para tetua seperti Kaisar Pedang, Kaisar Putri Duyung, maupun kaum muda seperti Wang Xiao Ji, mereka semua tengah menantikan momen ini. Hah. Tiba-tiba, dua sosok muncul. Qin Fei yang dan para iblis. Menguasai. Tuan kecil. Penerbangan. Semua orang langsung berkumpul. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, senyum muncul di wajah Qin Fei yang. Mereka baik-baik saja di alam rahasia, yang hanya berumur 10 ribu tahun. Namun, di dunia Suan Wu, karena pembentukan hukum waktu, 10 ribu tahun adalah 108 miliar tahun. Apa konsep ini? Oleh karena itu, bagi setiap orang di dunia Suan Wu, jangka waktu ini terlalu lama. Aku akan mundur dulu. Setan hati berbisik. Dia tidak ingin membuang-buang waktu. Bagus. Qin Fei yang mengangguk. Setan dalam diri mengangguk kepada semua orang, lalu berbalik dan pergi. Tuan, dia terlalu kedinginan. Wang Xiao Ji bergumam. Jika tidak mengerti, jangan banyak bicara. Qin Fei yang memutar matanya dan bertanya, bagaimana latihanmu? Tentu saja. Saya telah menguasai keinginan surga. Wang Xiao Ji tersenyum bangga. Apa yang membuatmu bangga? Apakah Tian Dao memiliki kemauan yang kuat? Wajah Qin Fei yang gelap. Bukankah ini hebat? Wang Xiao Ji bertanya secara retoris. Ayo, tenangkan diri. Qin Fei yang menendangnya, lalu menatap semua orang, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia telah menguasai kehendak surga. Diperlukan. Warisan terakhir telah diberikan kepada kita. Jika kita masih tidak dapat memahami kehendak surga, bukankah kita bodoh? Wang Chang Yuan tertawa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melihat sekeliling semua orang, dan berkata sambil tersenyum, senang bertemu kalian. Suatu kali ketika berada di alam rahasia, dia berkali-kali berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke alam suanwu, dan tidak akan pernah bertemu semua orang lagi. Untungnya, selamat. Tuan kecil. Majulah berperang melawan kerajaan Allah. Kanan. Kami tidak takut mati. Enam ribu penjaga gelap meraung. Semangat juang membumbung tinggi ke angkasa. Mereka berlatih mati-matian dan menguasai keinginan surga, dan mereka menunggu saat ini. Tidak mendesak. Kerajaan Tuhan saat ini bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Sekarang, di pihak alam awan langit, hanya dia dan Mo Xiao Kei yang bisa melawan penguasa kerajaan dewa. Tetapi bahkan jika dia dan Mo Xiao Kei bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu merebut kekuasaan di kerajaan Tuhan. Karena kerajaan Allah adalah pemegang sumber kekuatan yang tidak ada habisnya. Jika perang terpaksa terjadi, bahkan jika penguasa kerajaan Tuhan akhirnya dikalahkan, kedua belah pihak akan menderita. Ini bukan apa yang ingin dia lihat. Jadi, mereka harus menunggu hingga mereka menyadari makna tertingginya. Dengan cara ini, ada keyakinan penuh. Bahkan jika saatnya tiba, tidak ada korban jiwa yang dapat dicapai. Di samping itu, sekarang, bukan giliran mereka untuk khawatir. Orang yang seharusnya merasa cemas adalah penguasa kerajaan Allah. Karena penguasa kerajaan Allah tahu bahwa mereka telah memperoleh kebenaran rahasia di tangan mereka. Selama mereka memahami arti sebenarnya dari makna yang mendalam, itu adalah akhir dari kerajaan Tuhan. Jadi, penguasa kerajaan Tuhan pasti akan mencari cara untuk membunuh alam awan surgawi dan mencekik mereka sejak dalam buayan. Wow! Pada saat ini, setan-setan itu pergi dan kembali. Bagaimana? Qin Fei yang menatapnya dengan curiga. Lupakan sesuatu. Ini adalah cincin alam semesta Dong Tianchen. Arti sebenarnya juga ada di situ. Dan, ngomong-ngomong soal itu. Setan dalam hati melambaikan tangannya lagi, lalu muncullah sekelompok orang tua, itu adalah Bos Ji. Kala itu, di galaksi gunung ibu kota kekaisaran, saat ia bertarung dengan kaisar, meski tubuhnya hancur, ia tetap mempertahankan jimat luar angkasa, sehingga sekelompok orang tua tidak terluka. Wah! Orang tua itu mengira kamu akan mati di alam rahasia. Ketika Lao Shi Ji keluar, dia menepuk bahu Qin Fei yang dan tertawa. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik saat kau sudah tua? Wajah Qin Fei yang tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak mau mendengarkan. Si Tuaji menutup matanya, menoleh ke arah iblis itu, dan berkata, Terima kasih. Kalau bukan karena iblis hati, mereka tidak akan bisa lolos dari kerajaan Tuhan sama sekali. Sekarang, entah mereka mati di tangan penguasa kerajaan Tuhan, atau mereka dipenjara, sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam Qin Fei yang dan yang lainnya. Terima kasih kembali. Setan dalam diri tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Anak kecil yang sangat acuh tak acuh. Ji Lao Shi menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu tidak tahu apa yang terjadi, kamu harus memahaminya. Bos Ji melotot padanya, lalu menatap Qin Fei yang, dan berkata sambil tersenyum, Kerja bagus. Terima kasih. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Orang-orang tua ini adalah pendukungnya. Karena kelima belas orang tua itu bisa hidup dengan satu musuh berbanding tiga ribu. Empat ribu delapan ratus empat. Ledakan. Tapi tiba-tiba, napas yang mengerikan meletus. Qin Fei yang terkejut sejenak, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat tiga pulau melayang di atas tanah iblis. Ketiga pulau itu sangat besar. Seperti tiga benua. Bagaimana situasinya? Qin Fei yang curiga. Ini ide kakak. Karena terlalu banyak orang dari klan Protos, manusia, dan Zijin Senlong, tiga pulau gantung diciptakan dan ditempatkan sementara di sana. Baru saja, saya tidak tahu mengapa ada gerakan sebesar ini. Serigala hitam besar itu mendonga ketiga pulau sambil mengerutkan kening. Mata Qin Fei yang berbinar, dia menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya, dan melambaikan tangannya, semuanya sudah berakhir, kehendak surga belum berakhir, kamu harus maju terus. Setelah sekian lama berpisah, bukankah seharusnya kalian datang untuk menerima jamuan? Kata Wang Xiao Ji. Menerima angin untuk membersihkan debu. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dia menendang lagi, dan berkata dengan marah, kapan kamu masih berpikir tentang makan dan minum? Percaya atau tidak, aku akan melemparkanmu ke dalam kerajaan Tuhan. Jangan-jangan-jangan. Wang Xiao Ji melambaikan tangannya dengan cepat, dengan senyum menyanjung di wajahnya. Ketika kamu mengalahkan penguasa kerajaan Tuhan, dan menghancurkan kerajaan Tuhan, kamu dapat melemparkannya pada saat itu juga. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia melihat ke arah Bos Ji dan yang lainnya, lalu bertanya, apakah kalian akan naik dan melihat-lihat? Pergi dan lihat. Jangan membuat masalah. Bos Ji mengangguk. Suara mendesing. Sekelompok orang itu segera terbang ke langit dan mendarat di salah satu pulau. Ketika mereka mendongak, mereka melihat seorang wanita dikelilingi oleh sekelompok orang di atas pulau itu. Wanita ini, mengenakan gaun kuning muda, memiliki sosok yang tinggi dan indah, dengan penampilan yang tak tertandingi. Itu benar. Dia adalah teratai api. Orang-orang yang mengelilingi teratai api adalah anggota klan Xi Jin Shenlong. Jumlahnya ada lusinan. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian yang indah dan tampak sangat muda. Sekilas, mereka adalah generasi muda terbaik dari klan Xi Jin Shenlong, memperlihatkan temperamen yang luar biasa. Dan semua orang ini memiliki kehendak surga. Long Xi dan Ji Sao Yi juga ada di sana. Tetapi, keduanya berdiri di satu sisi, melipat tangan di bahu, tidak berpartisipasi, seolah-olah mereka sedang menonton drama. Bagaimana situasinya? Si Tua Ji mengerutkan kening, dan hendak menghampirinya dan memarahinya. Tidak mendesak. Qin Fei yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan Ji Lao Xi. Tak usah dipikirkan lagi, anak-anak muda dari klan Xi Jin Shenlong ini tengah membuat masalah. Tentu saja. Ini semua adalah harapannya. Karena entah itu klan Xi Jin Shenlong, ras manusia tingkat tertinggi, atau anggota keluarga langsung ras protos, selalu ada rasa superioritas yang lebih unggul dari yang lain. Jadi, setelah datang ke dunia Xuan Wu, mereka pasti akan membuat masalah. Alasan mengapa dia tidak menghentikannya adalah karena Qin Fei yang juga membutuhkan kesempatan. Satu, kesempatan untuk membunuh seratus. Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Lian melirik sekelompok orang sambil mengerutkan kening. Kalau begitu, kami harus bertanya padamu, apa yang ingin kamu lakukan? Seorang pria muda mencibir. Huo Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin melakukan apapun, hanya membiarkanmu mematuhi aturan dunia basal. Aturan. Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Kami adalah arogansi surgawi dari klan Xi Jin Shenlong. Kami memiliki darah bangsawan, dan kami semua mengendalikan kehendak surga. Tidakkah menurutmu konyol jika kau membiarkan kami mematuhi aturanmu? Beberapa anak muda mengejek. Bukan untuk mematuhi aturanku, tetapi untuk mematuhi aturan dunia Suan Wu. Jika kau tidak patuh, aku akan mengeluarkanmu dari alam Suan Wu. Huo Lian berkata dengan tatapan kosong. Apa? Apakah kamu sudah mendengarnya? Dia benar-benar mengatakan akan mengusir kita dari wilayah Suan Wu. Haha. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengatakan hal sebesar itu. Kamu hanya seorang bawahan di samping Qin Fei Yang. Jangan bicara tentangmu, bahkan Qin Fei Yang tidak berani mengatakan hal seperti itu, karena bahkan jika Qin Fei Yang melihat kita, dia harus memanggil leluhur. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Jahat. Bajingan. Si Tuwaji sangat marah. Jangan marah. Mereka juga mengatakan kebenaran. Ini milik Longzi dan Sao Yiji. Mereka pasti dari generasi yang sama. Jadi, kalau bicara secara tegas, saya memang merindukan mereka beberapa generasi. Qin Fei Yang tersenyum. Ji Lao Shi menoleh dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Mengapa anak ini agak aneh? Sehingga dia tidak marah. Juga pada gilirannya menghiburnya. Tidak mengerti. Anak ini sedang berpikir. Menimbulkan kesempatan untuk membunuh seratus orang. Transmisi suara Ji Ji Uye. Apa? Si Tuwaji menatap Ji Ji Uye dengan curiga. Jika Anda ingin orang-orang dari tiga ras utama jujur di dunia Suan Wu, mereka harus menggunakan metode besi dan darah. Sungguh sial. Orang pertama yang membuat masalah adalah junior dari klan Xi Jin Shen Long kita. Ji Ji Uye mendesah. Ji Lao Shi terkejut, melirik Qin Fei Yang, dan berkata dalam hati, anak ini benar-benar akan membunuh. Bagaimana menurutmu? Ji Ji Uye bertanya balik. Ketika Ji Lao Shi mendengar ini, dia tidak dapat menahan senyum. Mengenai metode Qin Fei Yang, sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Pulau itu sangat besar. Lokasi teratai api dan lainnya berada di atas pusat pulau. Qin Fei Yang dan rombongannya berdiri di tepi pulau, dan pepohonan serta gunung-gunung tersembunyi, sehingga tidak seorang pun menemukan mereka. Dan saat ini, perselisihan ini telah meningkat ke tingkat berikutnya. Huo Lian menatap orang-orang yang sombong dan angku itu dengan jijik di matanya, dan berkata, Aku tidak peduli siapa kalian, selama kalian datang ke alam Suan Wu, kalian harus mematuhi peraturan di sini. Haruskah kita tidak menurutinya? Sekelompok pemuda memandang Huo Lian dengan pandangan provokatif. Beberapa di antara mereka bahkan melepaskan kekuatan supranatural dari kehendak surga. Cahaya dingin melintas di mata Huo Lian. Ledakan. Kehendak surga pun pecah. Kebaikan. Saya juga mengendalikan keinginan surga. Sekelompok orang sedikit terkejut. Namun kemudian, wajahnya penuh dengan penghinaan. Hanya kamu yang berani bersikap lancang di depan kami. Menurutku penampilanmu cukup menarik. Atau kau bisa menjadi selirku. Nanti aku akan pergi ke Kinfei yang untuk melamarmu, asalkan kau bisa menjagaku. Seorang pemuda berpakaian ungu menatap Huo Lian dengan bercanda, tetapi sebelum dia selesai berbicara, cahaya dingin melintas di mata Huo Lian. Dia melangkah maju, menamparkan tangannya, dan menamparkan wajah orang itu dengan keras. Dengan sekali tamparan, jejak tamparan yang mencolok segera muncul. Beranikah kau menamparku? Pemuda berpakaian ungu itu menatap Huo Lian dengan tak percaya. Tapi tentang ini. Teratai api hanya menanggapi dengan tatapan acuh-ta'acuh. Kinfei yang menatap pemuda berpakaian ungu itu dan bertanya, kakek-kakek, siapa nama orang ini? Tidak tahu. Kami tidak mengenal banyak anak muda di klan itu. Bos Ji menggelengkan kepalanya. Saya juga kesal. Bagaimana Ji Yunhai mengajar selama ini? Mengapa ada begitu banyak pria? Bukankah ini memalukan bagi klan naga Zijin mereka? Itu masuk akal. Klan Zijin Senlong mereka, dan Kinfei yang adalah kerabat langsung, dan mereka harus memimpin. Namun sekarang sudah lebih baik, dan pada gilirannya menimbulkan masalah. Bukankah ini untuk membuat orang dan protos melihat lelucon? Kamu ingin mati? Melihat sikap Huo Lian, pemuda berpakaian ungu itu tiba-tiba tidak dapat menahan amarahnya, dan serangkaian rahasia pamungkas muncul, memancarkan kekuatan mengerikan. Bagaimana situasinya? Dengan munculnya rahasia-rahasia pamungkas ini, entah itu orang-orang lain dari klan Zijin Senlong, atau manusia dan protos dari dua pulau lainnya, mereka semua melihat ke dalam. Sebaiknya kamu berpikir jernih sebelum melakukannya, karena ini adalah dunia Suan Wu. Teratai api menatap pemuda berpakaian ungu itu. Jelas sekali. Kesabarannya juga telah mencapai batasnya. Bagaimana dengan dunia Suan Wu? Pemuda berpakaian ungu itu minum dengan keras. Ledakan. Dengan gerakan hati teratai api, kekuatan aturan turun dari langit. Ini. Kekuatan aturan. Dia bisa mengendalikan kekuatan aturan dunia basal. Semua orang terkejut. Menatap Huo Lian dengan tidak percaya. Kekuatan aturan. Kakak dalam masalah. Saudara-saudara, cepatlah bergabung dengan kami. Di bawah. Tanah setan. Semua orang bersiap untuk bubar. Tetapi tiba-tiba merasakan datangnya kekuatan aturan dan nafas makna mendalam tertinggi dari pemuda berpakaian ungu. Dia segera menyadari bahwa itu tidak baik. Saat Lier berteriak dengan keras, sekelompok orang segera bergegas ke pulau itu. Bajingan, apa yang kau lakukan? Berani menggertak kakak perempuan kita. Serigala hitam besar itu menggeram. Apakah kamu tahu siapa dia? Wang Xiaoji, Namong Tianyu, dan Qin Chen bergegas menuju Huo Lian dalam satu langkah. Begitu banyak orang. Menurutmu, apakah ada gunanya memiliki lebih banyak orang? Kami klan Zijin Shenlong, tetapi ada ribuan kemauan kuat di surga. Melihat kejadian itu, anak muda lainnya pun ikut ketakutan. Ribuan orang berkehendak dao surgawi. Ketiga Wang Xiaoji saling berpandangan, sudut mulut mereka sedikit terangkat, dan mereka mencibir, sungguh menakjubkan. Saat suara itu mendarat, enam ribu penjaga gelap yang berkumpul di belakang teratai api mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, dan kehendak surga menyapu ke segala arah. Apa? Puluhan anak muda dari klan Zijin Shenlong tercengang di tempat. Di dunia Xuanwu, ada begitu banyak keinginan kuat dari surga. Kakak Long, Kakak Yi. Tolong kami. Sekelompok anak muda dengan cepat memandang Long Zi dan Ji Sao Yi di samping mereka. Keduanya memiliki tiga ribu inkarnasi. Mereka berdua saja sudah cukup untuk menandingi enam ribu penjaga gelap. Long Zi dan Ji Sao Yi saling berpandangan dan mulai berjalan perlahan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi pada saat ini, Ji Tianjun dan Ji Yunhai, para penguasa negara yang menempatkan suku mereka di tempat lain, bergegas mendengar berita itu, menyaksikan kejadian tersebut, dan langsung berteriak. Pupil mata Long Zi dan Ji Sao Yi mengecil, dan mereka bergegas mundur beberapa langkah. Kepala keluarga. Mereka terlalu suka menindas. Tanpa diduga, begitu banyak orang datang untuk memukul kami. Anda harus mengambil keputusan untuk kami. Puluhan anak muda langsung mendatangi orang yang berbuat jahat untuk mengadu terlebih dahulu. Ji Tianjun mengangkat alisnya, menatap Huo Lian, dan berkata dengan curiga, gadis Huo Lian, apa yang terjadi? Aku hanya meminta mereka untuk mematuhi peraturan dunia Suan Wu, tetapi mereka tidak mendengarkan, malah mengandalkan identitas klan naga emas ungu untuk berbicara kasar kepadaku, bahkan menggodaku. Aku ingin bertanya, apakah ini klan yang kamu ajar? Huo Lian menatap ketiga kepala negara itu dengan nada agak kasar. Ketika Ji Tianjun mendengar ini, dia menjadi marah, menatap Long Zi dan Ji Sao Yi, dan berteriak, sepertinya kalian benar-benar tidak dapat mengingat apa yang aku katakan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses. Long Zi dan Ji Sao Yi menggelengkan kepala cepat, tampak polos. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya? Ji Tianjun berkata dengan marah. Kami juga ingin menghentikannya, tetapi kami tidak bisa menghentikannya. Long Zi menggelengkan kepalanya. Menurutku kalian berdua harus mulai berakting. Tiba-tiba, terdengar suara tawa samar. Suara ini, Kin Feiyang. Ekspresi Long Zi dan Ji Sao Yi berubah, dan mereka buru-buru melihat sekeliling. Puluhan anak muda lainnya juga buru-buru menunduk. Ketika mereka melihat Kin Feiyang melangkah ke udara selangkah demi selangkah, ekspresi mereka tiba-tiba dipenuhi ketakutan. Kakak Kin. Dan di atas wajah teratai api, ada ekspresi terkejut. 4805. Kin Feiyang melangkah ke langit selangkah demi selangkah, dengan senyum tipis di wajahnya. Bos Ji, sekelompok orang tua, juga ada di belakang. Namun, tidak ada jawaban. Sebagai orang tua, mereka harus mendukung Kin Feiyang secara diam-diam. Karena ini adalah dunia Kin Feiyang. Tidak ada aturan, tidak ada standar. Kalau mereka saja tidak mengikuti aturan, maka orang-orang di bawahnya akan lebih tidak bermoral lagi. Dan, mereka juga akan berakhir dengan reputasi sebagai orang yang tua, tidak sopan, tidak masuk akal, dan memaafkan sukunya. Kakak Kin. Huo Lian pun sadar kembali, lalu bergegas menghampiri Kin Feiyang, air mata mengalir di matanya. Hanya ada 10 ribu tahun di luar, tetapi lebih dari 10 miliar tahun telah berlalu sejak dunia Suanwu. Lebih dari 10 miliar tahun, berapa abad ini? Terima kasih atas kerja kerasmu. Kin Feiyang tersenyum lembut. Tidak. Teratai api menggelengkan kepalanya. Tanah Suci, ada Lier dan Wang San. Pei Dahai dan Pei Hongyu menangani urusan di dunia Suanwu. Jika tidak ada sesuatu yang sangat penting, dia tidak perlu keluar sendiri. Jadi sekarang, dia sebenarnya orang yang paling santai. Kin Feiyang menoleh ke arah Long Zi dan Ji Sao Yi, lalu berkata ringan, Ji Sao Yi, Ji Sao Long, menurutku kalian berdua harus pergi ke sirkus. Apa artinya? Keduanya mengerutkan kening. Lebih mudah bagi kalian berdua untuk bertindak. Kin Feiyang tersenyum ringan. Engah. Teratai api segera menjadi gembira. Sirkus. Apakah ini kutukan diam-diam bahwa keduanya adalah monyet? Jangan terlalu banyak menipu orang. Wajah Long Zi hitam. Bagaimana kalau menipu kamu? Dulu di kerajaan Tuhan, di wilayahmu, aku bisa menggertakmu, apalagi sekarang di wilayahku. Kin Feiyang tersenyum tipis. Long Zi mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi amarah. Kin Feiyang berkata dengan acu-tau, saya harap Anda akan ingat bahwa meskipun Kin Feiyang adalah pembicara yang baik, jika saya tidak tahu bagaimana mengukur dan memprovokasi saya, saya masih dapat menyangkal orang tua saya. Murid Long Zi dan Ji Sao Yi menyusut. Mereka tidak berani meragukan kata-kata orang ini. Kin Feiyang mengalihkan pandangannya, menatap pemuda berpakaian ungu, dan bertanya, Siapa namamu? Saya. Pemuda berpakaian ungu itu sedikit panik, namun melihat Tuan dan yang lainnya ada di sana, dia memberanikan diri, menatap langsung ke arah Kin Feiyang, dan berkata, Namaku Ji Sao Yuan, apa yang kamu inginkan? Ji Sao Yuan. Ternyata generasi yang lebih muda. Tidak heran aku berani bersikap begitu sombong di dunia suan wuku. Kin Feiyang tiba-tiba mengangguk. Generasi-generasi klan Zi Jin Senlong semuanya dibedakan berdasarkan kata-kata. Misalnya, generasi penguasa negara dan Ji Yun Hai adalah generasi Yun Zi. Ji Tianjun, Ji Tianyu, dan Ji Tianfeng adalah generasi Tianzi. Ji Sao Yi, Ji Shaolong, dan sekarang Ji Saoyuan, adalah anak muda. Ji Saoyuan berkata dengan sungguh-sungguh, dari sudut pandang senioritas, Anda harus memanggil saya leluhur, jadi sebaiknya Anda bersikap sopan kepada saya. Itu bagus. Senioritas kita memang jauh lebih buruk. Tapi, kalau kau pikir kau bisa menahanku dengan senioritasmu, maka kau terlalu naif. Pertama-tama, saya ingin memberi tahu Anda. Kin Feiyang menunjuk ke arah Huo Lian dan berkata dengan ringan, namanya Huo Lian, bukan bawahanku, tapi adikku. Apa? Ji Saoyuan terkejut. Dia mengira Huo Lian hanyalah bawahan Kin Feiyang, tapi dia tidak menyangka ternyata itu adalah adik perempuannya. Saudari dan bawahan adalah dua konsep yang sama persis. Kin Feiyang berkata, adikku, belum jatuh ke titik di mana dia ingin menjadi selir orang lain. Ji Saoyuan panik. Kata-kata ini semuanya terdengar. Kedua, aturan dunia Suan Wu ditetapkan oleh saya. Bahkan penguasa kerajaan, raja para dewa, dan yang maha tinggi pun harus mematuhinya, apalagi kamu. Kamu tidak berpikir kamu lebih baik dari para penguasa negeri ini, kan? Kin Feiyang tersenyum tipis. Saya, Ji Saoyuan menjadi lebih bingung. Jika Kin Feiyang menunjukkan ekspresi marah seperti itu, dia akan merasa sangat tenang. Tapi sekarang, Kin Feiyang memiliki penampilan yang tenang, kalem dan menakutkan. Akhirnya, Huo Lian bukan hanya adikku, tetapi juga penjaga dunia basal. Selain aku, dialah satu-satunya orang yang dapat mengendalikan kekuatan aturan dunia basal. Jadi sekarang kamu tahu, siapa yang telah kamu sakiti. Kata Kin Feiyang. Ji Saoyuan, masih belum minta maaf pada gadis teratai api. Ji Yunhai berteriak dengan marah. Kian Ding mendesak Wan Wan agar berhenti membuat masalah di dunia Suan Wu, tetapi hal itu menyebabkan kekacauan dalam sekejap mata. Yang lebih menakutkan adalah hal itu benar-benar memprovokasi para penjaga dunia Suan Wu. Minta maaf itu tidak perlu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Ji Saoyuan menghela napas lega. Tampaknya Kin Feiyang masih akan menyelamatkan muka mereka, klan Zijin Senlong. Tapi pada saat ini, Kin Feiyang berbalik dan tersenyum ringan, serahkan saja hidupmu. Apa? Ji Saoyuan tercengang. Serahkan hidup Anda secara langsung. Apakah Anda salah dengar? Ledakan. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan prinsip utama hukum kehidupan dan kematian lahir, dan keinginan surgawi ganda pun meledak. Kamu berani? Ji Saoyuan berteriak ngeri. Hari ini, masih ada orang yang berani bersikap naif dan meragukan kata-kataku Kin Feiyang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Prinsip utama hukum kehidupan dan kematian tiba-tiba membunuh Ji Saoyuan. Ji Saoyuan yang panik segera membuka enam hukum terkuat dan rahasia pamungkas, dan menuju rahasia pamungkas hukum hidup dan mati. Ledakan. Keduanya tiba-tiba bertemu dan mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Tidak semudah itu membunuhku. Ji Saoyuan meraung. Kamu terlalu berlebihan. Masalah kecil saja, tapi bisa membunuh orang. Pemuda lain di sampingnya menatap Kin Feiyang dengan marah. Satu demi satu, momentum itu naik ke langit. Kalau begitu kalian semua masuk neraka. Ada kilatan pembunuh di mata Kin Feiyang, suara keras, dan pedang keyakinan muncul. Potong itu dengan satu pedang. Ji Saoyuan menjerit, dan arwahnya lenyap di tempat. Dua lusin anak muda lainnya tiba-tiba panik. Benar-benar mematikan. Tahukah kamu dari mana pil yang membuka pintu potensi itu berasal? Tahukah kamu dari mana warisan utama dari fusimu berasal? Ini semua untukmu. Jadi, saya ingin bertanya, apa kualifikasi anda sehingga berani bersikap sombong di hadapan saya? Kin Feiyang memancarkan aura pembunuh sepenuhnya. Dengan lambayan tangannya, pedang iman itu bagai ledakan, hancur dan hancur berkeping-keping. Diiringi teriakan, lebih dari dua lusin pemuda memercikkan darah ke langit, dan tidak ada satu jiwapun yang tersisa, dan dewa-dewa mereka semuanya hancur. Dalam adegan ini, kulit kepala Ji Saolong dan Ji Saoyi terasa kesemutan. Tampaknya inilah kekuatan iman. Lebih jauh lagi, hal itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan iman tertinggi umat manusia. Kekuatannya jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, ras manusia dan protos di dua pulau lainnya juga menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Inikah kekuatan Qin Fei yang saat ini? Dua puluh orang kuat dari kehendak surga, membunuh secara langsung. Begitu kuatnya, sampai-sampai membuat orang memandang ke atas. Lebih penting lagi, lawannya adalah anggota klan Xi Jin Saolong. Sebenarnya dikatakan membunuh dan membunuh, tanpa meninggalkan rasa kasih sayang. Terlebih lagi, mereka dibunuh di depan penguasa negara, Ji Tianjun, Ji Yunhai, dan Ji Boss. Bagaimana cara ini tidak membuat orang takut? Saat ini, mereka semua beruntung. Untungnya, bukan mereka yang menyebabkan masalah. Bahkan anggota klan Xi Jin Senlong, Qin Fei yang selalu berkata membunuh atau membunuh, tanpa ampun, apalagi mereka. Sebagai orang yang terlibat, Qin Fei yang, niat membunuh di matanya berangsur-angsur berkurang, lalu menatap Long Xi dan Ji Sao Yi, dan tersenyum ringan, saya harap, ini adalah yang terakhir kalinya. Saya percaya bahwa Anda tidak menginginkannya. Kirim orang. Keduanya menelan ludah, panik dalam hati. Orang ini benar-benar jagoan, tidak bisa diprovokasi. Hal yang paling menakutkan adalah, dia lebih kuat dari sebelumnya. Qin Fei yang melambaikan tangannya, pedang keyakinannya menghilang, lalu melangkah ke langit, mengamati tiga pulau, dan berkata dengan ringan, akhirnya, aku akan mengatakan satu hal lagi. Mulai sekarang, kata-kata Huolian akan menjadi kata-kata Qin Fei yang ku. Siapapun yang berani tidak mematuhinya adalah pembangkangan. Aku, kalian pikirkan harganya. Setelah itu, dia melangkah maju dan menghilang ke tanah iblis di bawahnya. Benar saja, metode Sang Guru sangat ampuh, dan dia bisa membuat orang-orang ini jujur dalam sekejap. Wang Xiao Ji tersenyum. Qin Chen dan Nangong Tianyu saling memandang, mata mereka penuh dengan kekaguman. Ayo pergi. Huolian melirik ke arah Tuan Kota dan yang lainnya, lalu memimpin kelompok Wang Xiao Ji untuk berbalik. Tuan, leluhur, leluhur tua, apakah kalian hanya duduk diam dan menonton seperti ini? Di antara klan Zijin Shenlong, beberapa orang memandang penguasa negara, Ji Yunhai, dan sekelompok orang tua, Bos Ji, dengan sedikit kemarahan dan kengganan di mata mereka. Meskipun benar orang seperti Ji Saoyuan salah duluan, mereka tidak perlu mengatakan bunuh saja. Bagaimanapun, dia juga anggota klan Zijin Shenlong. Jangan lihat wajah Biksu, lihatlah wajah Buddha. Tuan hendak berbicara, Ji Ji Uye mendengus dingin, inilah yang pantas mereka dapatkan, dan kesalahan ada pada mereka sendiri. Mendengar hal itu, Sang Tuan tidak berani berkata apa-apa lagi. Aku katakan padamu. Karena kita adalah anggota Naga Zijin dan merupakan kerabat langsung Qin Fei Yang, kita harus memimpin dalam mematuhi aturan dunia Suan Wu. Daripada mengandalkan hubungan kita dengan Qin Fei Yang untuk memamerkan kekuatan kita di wilayah basal dan bertindak acuh-ta'acuh. Dan seperti yang dikatakan Qin Fei Yang sebelumnya, pilmu untuk membuka pintu potensi, dan warisan utama dari Fusimu, semuanya diberikan kepada kami olehnya. Dengan kata lain, dia menciptakan kamu, maka bersyukurlah. Bos Ji menegur sekelompok orang tua. Para anggota klan Zijin Shenlong yang sebelumnya masih marah dan tidak mau mendengar kata-kata ini dan terdiam. Di dua pulau lainnya. Yang berdaulat, apakah itu benar? Yang mulia Raja Dewa, mungkinkah Qin Fei Yang memberi kita pil untuk membuka pintu potensi, warisan utama dari Fusi. Orang-orang dari ras manusia dan para dewa semua memandang Raja Dewa dan yang tertinggi. Iya, Dewa Raja dan Agung mengangguk. Tanpa diduga, dia benar-benar membiarkanku menguasai kehendak surga. Sungguh merupakan keberuntungan jika bisa menipu orang. Para arogansi besar umat manusia, seperti Wang Feng, Rodin, Lu Seng, Del, semuanya memiliki ekspresi umum. Mereka selalu berpikir bahwa mereka semua menganggap Qin Fei Yang sebagai musuh terbesar dalam hidup. Juga membenci Qin Fei Yang dan lainnya. Karena di masa lalu, Qin Fei Yang dan yang lainnya telah membawa penghinaan besar bagi mereka. Tapi sekarang, ras manusia tertinggi memberi tahu mereka bahwa warisan integrasi mereka diberikan oleh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memberi mereka pil yang membuka pintu potensi mereka. Dulu musuh Bebu Yutan, tiba-tiba menjadi dermawan mereka. Perubahan mendadak ini sungguh menyiksa. 4806 Penindasan asteris-asteris-asteris-asteris memungkinkan orang-orang dari tiga ras utama untuk sepenuhnya jujur. Teratai api juga telah menjadi seseorang yang tidak dapat mereka provokasi di dalam hati mereka. Di bawah. Tanah setan. Saudara Qin, apakah kamu baik-baik saja di alam rahasia? Kebun teh. Huo Lian duduk di seberang Qin Fei Yang dan bertanya sambil tersenyum. Cukup bagus. Qin Fei Yang mengangguk, mengeluarkan sepotong makna sebenarnya dari hukum umum, dan tersenyum, ini untukmu. Berikan padaku. Teratai api tercengang. Kebaikan. Kamu adalah penjaga dunia Suan Wu, jadi kamu pasti memiliki kekuatan yang kuat. Misalnya, hari ini, jika kamu memiliki makna mendalam yang tertinggi, kamu dapat menekannya sendiri tanpa aku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan kebenaran mendalam terbang di depan Huo Lian. Ini. Baiklah. Denganmu, aku tidak perlu bersikap sopan. Teratai api menyeringai. Guru, di mana milik kita? Pada saat ini, Wang Xiao Ji, Qin Chen, dan Namong Tianyu mendekat lagi dan menatap makna sebenarnya di depan Huo Lian dengan penuh semangat. Qin Fei Yang menatap mereka bertiga, memutar matanya, dan berkata, kalian masih sangat muda, tidakkah kalian akan mencarinya sendiri? Itu harus ditemukan. Wang Xiao Ji menutup mulutnya. Jangan khawatir. Ketika kau berhasil menaklukkan kerajaan Tuhan dan meraih kunci alam rahasia di masa depan, aku akan mengirimmu ke alam rahasia itu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jangan-jangan-jangan. Kami tidak berani pergi ke tempat itu. Wang Xiao Ji melambaikan tangannya dengan cepat. Qin Chen dan Namong Tianyu juga tampak ketakutan. Bukan karena mereka pemalu, tetapi dunia rahasia itu terlalu menakutkan. Bahkan orang-orang seperti Qin Fei Yang memiliki sembilan kali kematian di alam rahasia, apalagi mereka. Lihat apa yang kalian lakukan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, kemarilah dan tenangkan diri. Mereka bertiga menyeringai, lalu berbalik dan pergi. Saudara Qin, kapan anda berencana memberitahu Namong Tianyu tentang identitasnya? Teratai api menyingkirkan makna sebenarnya dan bertanya. Itu tergantung pada leluhur darah, kapan kamu akan mengenalinya? Mengenai identitas Namong Tianyu, orang luar seperti mereka pasti tidak akan bisa campur tangan. Leluhur darah juga seharusnya khawatir. Huo Lian tersenyum. Tentu saja. Dia juga takut mengatakan kebenaran, anak ini tidak akan menerimanya. Qin Fei Yang tersenyum, lalu melihat sekeliling kebun teh, dan akhirnya memusatkan pandangannya ke sisi timur kebun teh. Ada banyak pohon teh di sana, semuanya gundul. Ehem. Itu pohon teh Jiu Ye. Saya melihat anda menunggu, bagaimana menghadapi Jiu Ye. Huo Lian memandang Qin Fei Yang dengan lucu. Itu tidak ada hubungannya denganku, ini semua adalah mahakarya Longchen. Qin Fei Yang dengan cepat membantahnya. Memang, dia dan Longchen membagi teh menjadi dua. Tetapi hal semacam ini jelas tidak diterima. Karena sifat Jiu Ye yang pemarah, begitu dia mengetahui hal ini, dia pasti akan menjadi gila. Wuss. Kata Cao 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 telah tiba. Ji Ji Ye membelah langit dan mendarat di kebun teh. Kakek-kakek baik. Huo Lian bangkit dan memberi salam dengan hormat. Jangan sopan. Ji Ji Ye melambaikan tangannya dengan ramah. Kalau begitu kamu bicara saja, aku lanjutkan. Pada saat ini, anda harus bergegas. Bagus. Ji Ji Ye mengangguk. Tunggu. Qin Fei Yang menghentikan Huo Lian, menatap ketiga pulau kosong, mengerutkan kening dan berkata, ketiga pulau ini telah tergantung di langit di atas tanah iblis. Ini bukan solusi jangka panjang. Saya pun merasa begitu. Teratai api mengangguk. Tetapi. Orang-orang dari tiga ras utama hanya tinggal di dunia Suan Wu sementara, mustahil membuat tempat khusus bagi mereka untuk keluar. Sungguh merepotkan. Bagaimana dengan ini? Pindahkan ketiga pulau terapung ini ke lautan kegelapan, atau gurun kematian. Dengan cara ini, mereka tidak akan memiliki kontak dengan makhluk-makhluk di dunia Suan Wu. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Baris. Teratai api mengangguk, lalu berbalik dan berjalan cepat. Ji Ye, silakan duduk. Qin Fei Yang menyapa. Tunggu dulu. Di mana pohon tehku? Ji Ji Ye dapat dikatakan orang yang terus terang, dan dari sini terlihat betapa dia peduli terhadap pohon teh tersebut. Pohon teh. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan curiga, Aku tidak tahu. Ketika kamu pergi ke dinasti tengah, bukankah kamu pindah? Tidak. Anak muda, jangan ceroboh terhadapku. Menurut karaktermu, kembalilah ke empat benua, dan lari ke desa tanpa menjadi yang pertama. Ji Ji Ye berwajah hitam. Saya tidak pergi. Saat itu aku berpikir, pohon teh itu, kamu sudah pindah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ji Ji Ye melotot. Bagus, bagus. Saya akan jujur. Pohon tehmu ada di sana. Qin Fei Yang menunjuk ke sisi timur kebun teh. Ji Ji Ye menoleh dan menatap pohon-pohon teh yang gundul, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan dia bertanya, Apakah kamu yakin, itu pohon tehku? Tentu, tentu saja iya. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana dengan daun teh di atasnya? Bagaimana dengan buah bodi saya? Ji Ji Ye bertanya. Ini. Qin Fei Yang merasa sedikit bersalah. Ji Ji Ye sangat marah, lalu mengangkat tangannya dan menepuk Qin Fei Yang, sambil berteriak, bocah bau, beraninya kau. Jangan-jangan-jangan. Qin Fei Yang buru-buru bangkit, bersembunyi di samping, melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan milikku, ini milik Longchen, dan teh serta buah bodi semuanya ada padanya. Qin Panjang. Ji Ji Ye tercengang. Kanan. Awalnya, dia masih menginginkan pohon teh ini, tetapi bagaimana mungkin aku membiarkannya berhasil? Aku sudah berusaha keras untuk menghentikannya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan mendesah. Sudut mulut Ji Ji Ye berkedut dan berkata, Jadi, orang tua itu harus berterima kasih padamu. Terima kasih, kau tidak perlu melakukan itu. Ini yang seharusnya aku lakukan. Qin Fei Yang tersenyum. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Ji Ji Ye melangkah maju, memukul dahi Qin Fei Yang dengan keras, dan berkata dengan marah, Apakah kamu masih anak berusia tiga tahun dan sudah menjadi orang tua? Kamu sangat bodoh. Qin Fei Yang menyeringai kesakitan, dan terus tersenyum. Dua bajingan. Awalnya tidak cukup hanya memberimu begitu banyak pohon teh, tapi sekarang aku telah menghabiskan semua tehku. Ji Ji Ye tampak marah. Jika bukan karena Qin Fei Yang dan Longchen, mereka pasti akan menamparkan dan menamparkan mereka. Itu benar-benar mencabuti rambut di pantat harimau. Iya-iya-iya. Kesalahan kami, kesalahan kami. Saya minta maaf. Qin Fei Yang tertawa datar. Ji Ji Ye memutar matanya, menatap pohon teh dengan sedih, dan mendesah, untungnya, pohon teh ini telah diselamatkan. Ini adalah usaha keras seumur hidupku. Tentu saja kami tahu ini. Jadi Longchen dan aku pergi ke desa untuk memindahkan pohon teh ini segera setelah mereka keluar dari dinasti tengah. Tentu saja kaisar dan mereka tidak bisa murah. Qin Fei Yang tersenyum. Terlalu malas untuk peduli padamu. Ji Ji Ye melotot padanya, lalu berjalan cepat ke kebun teh, dan segera mencabut semua pohon teh. Jika Anda terus memelihara pohon teh ini di kebun teh ini, cepat atau lambat mereka akan diambil alih oleh bajingan kecil Qin Fei Yang. Beritahu Longchen anak itu, lalu temui dia untuk menyelesaikan masalah ini secara perlahan. Ji Ji Ye menoleh dan menatap Qin Fei Yang, mendengus dari hidungnya, lalu naik ke udara dan dengan cepat menghilang di langit di atas pulau. Qin Fei Yang menghembuskan napas. Meskipun kekuatannya saat ini lebih kuat dari Ji Ji Ye, Ji Ji Ye menjadi marah, dan tekanan tak terlihat itu masih cukup menakutkan. Kemudian, dia memejamkan mata, persepsinya meluas tanpa batas, mengamati perubahan di dunia basal. Tumbuh begitu cepat. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Alam Suan Wu saat ini beberapa kali lebih besar dari alam awan langit. Itu benar. Alam Suan Wu yang asli mencakup empat benua timur. Dan sekarang, dengan 18 miliar terakhir, wilayah basal telah jauh melampaui wilayah awan langit. Diperkirakan keduanya sudah sebanding dengan dua benua kerajaan Tuhan. Shizu dan Beizu bertambah. Dan, bukan hanya wilayah basal saja yang bertumbuh, tetapi makhluk-makhluk di wilayah basal itu telah meledak beberapa kali setelah 18 miliar tahun perkembang biakan ini. Tak heran jika kekuatan keimanannya semakin hari semakin kuat. Dan, ketika memasuki alam rahasia di masa lalu, makhluk di alam Suan Wu memiliki basis kultifasi alam master yang sangat sedikit. Tapi sekarang, dimanapun, ringkasan satu kalimat. Sekarang tingkat rata-rata alam Suan Wu telah melampaui alam awan langit. Mengejar kerajaan Allah sudah dekat. Setelah itu, Qin Fei berdiri dan berjalan ke kastil tua. Tidak ada suasana kastil. Tidak dapat melihat levelnya saat ini. Tetapi, berdiri di depan kastil tua, Qin Fei yang dapat dengan jelas merasakan bahwa kastil tua itu sekarang sangat kuat, dan bahkan jika dia tidak menghembuskan nafas, itu memberinya rasa krisis yang sangat kuat. Wah, kamu mau aku mengucapkan terima kasih dengan cara apa? Suara istana terdengar. Terima kasih kembali. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Penguasa tertinggi senjata ajaib, melihat dunia awan langit, dunia basal, dan kerajaan Tuhan, hanya ada kastil kuno. Dengan kastil kuno yang berevolusi menjadi penguasa para dewa, dunia basal menjadi lebih aman dari sebelumnya. Sekarang, kecuali penguasa kerajaan dewa, naga es, binatang pemakan langit, dan Mos Yaoke, tidak ada seorang pun yang dapat menembus pertahanan dunia basal. Penguasa tertinggi senjata ajaib itu dapat dikatakan sebagai eksistensi terkuat di alam baru. Bahkan penjelmaan 3000, tubuh asli Raja Iblis, hanyalah makhluk seperti semut di hadapan penguasa tertinggi para dewa, dan mudah dikalahkan. Saya harap kamu bisa segera mengantar Chang Sui kembali. Istana itu mendesah. Chang Sui, Qin Fei yang bergumam, menganggup dan berkata, saya akan melakukannya. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke ruang pelatihan tempat sekelompok tetua dari klan Dongkin di penjara. Qin Fei yang, kamu tidak boleh mati. Tunggu saja, Tuan Guru tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat itu, kamu pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Melihat Qin Fei yang muncul, sekelompok tetua klan meraum dengan panik. Tapi tentang ini, Qin Fei yang hanya tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan ruang pelatihan dan duduk di lobi kastil tua. Kemudian, dengan sebuah pikiran, empat sosok muncul. Itu adalah Dongkin, Dongyulan, dan kakek nenek Dongkin. Saya telah melihat Tuan. Kakek nenek Dongyulan dan Dongkin kagum pada Qin Fei yang. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum, kalian tidak perlu menyebutnya seperti itu. Kalian adalah tetua Dongkin, panggil saja namaku. Ketiganya saling berpandangan. Berani sekali mereka. Bagaimana? Apakah kamu masih terbiasa? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Dimana-manapun sama saja. Dongyulan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berbicara tentang hati nurani, tentu saja tanah kelahirannya lebih emosional, tetapi sekarang tidak mungkin, dinasti tengah tidak dapat kembali, dunia Xuanwu adalah tempat terbaik untuk ditinggali. Tidak akan lama. Ketika kerajaan Tuhan hancur, Anda dapat kembali ke dinasti tengah. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Terima kasih. Terima kasih juga karena telah menjaga Kiner di alam rahasia. Dongyulan berterima kasih. Dongkin telah memberitahu mereka tentang alam rahasia itu. Selain itu, mereka juga tahu bahwa Dongkin juga memiliki makna yang mendalam. Dan semua ini diberikan oleh pria di depannya. Tidak bisa mengatakan hal itu. Di alam rahasia, semua orang saling menjaga satu sama lain. Qin Fei yang berkata, menoleh untuk melihat Dongkin, dan bertanya, apakah ada tempat yang bagus untuk tinggal? Memiliki. Saat kami tiba di negeri iblis, Li'er telah menyiapkan tempat untuk kami. Dongkin mengangguk. Itu bagus. Untuk menghancurkan kerajaan Tuhan, kamu juga membutuhkan kekuatanmu, jadi kamu tidak bisa mengabaikannya. Qin Fei yang tersenyum. Jadi begitu. Cahaya dingin berkedip di mata Dongkin. Meskipun Kaisar adalah ayah Dongyuexian, dalam hatinya, hasrat membunuhnya tidak pernah berkurang. Ayo kita lakukan. Aku akan pergi ke tempat suci untuk melihat, kamu bebas. Qin Fei yang bangkit dan melangkah, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. 4807. Tanah suci. Saat memasuki langit di atas tanah suci, Qin Fei yang berada di tengah tanah suci dan melihat patung dewa. Patung ini tingginya beberapa ratus kaki. Sosoknya tinggi dan tegap, serta bersemangat. Seperti seorang raja, memandang ke bawah ke tanah ini. Itu benar. Ini idolanya. Sekarang ada puluhan juta pengikut di tanah suci. Ada ras manusia, ada binatang buas, dan ada binatang laut. Meskipun ras-ras utama hidup berdampingan, tidak ada perselisihan di sini. Tentu saja. Sebagai tempat suci, pasti ada persaingan satu sama lain. Tetapi, bahkan persaingan adalah persaingan yang sehat. Tidak akan benar-benar saling membenci. Dan semua pengikut tanah suci yang melewati berhala itu pun sujud menyembah kepada berhala itu, seakan-akan mereka sedang bersiarah, dan tampak sangat taat. Qin Fei yang berdiri tinggi di langit, memadatkan nafasnya, dan mengamati segala sesuatu di tanah suci. Tidak semua murid di sini mendominasi wilayah tersebut. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Mulai dari pendekar, seniman bela diri, Wu Zhong, hingga alam sembilan hari, alam abadi, mendominasi alam tersebut. Disinilah tanah suci populer. Satu. Satu-satunya tempat suci untuk berkultivasi di seluruh dunia Xuan Wu adalah tempat suci. Kedua. Terlepas dari apakah tingkat kultivasinya kuat atau lemah, selama Anda lulus penilaian, Anda dapat memasuki tanah suci. Sekalipun Anda belum melangkah ke jalur kultivasi, asalkan Anda memiliki karakter yang baik, moral yang baik, dan sejumlah bakat, Anda dapat memasuki tanah suci. Selama Anda menjadi murid tanah suci, Anda bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan orang yang bakatnya pas-pasan pun bisa tiba-tiba memberimu bakat jenius. Setelah beberapa saat, senyum muncul di wajah Qin Fei Yang. Kini, di tanah suci saja, ia bisa merasakan aura ratusan ribu alam yang mendominasi. Dengan kata lain, di tanah suci saja ada ratusan ribu guru besar yang kuat. Langsung, dia datang ke langit di atas gereja tanpa suara. Orang-orang di kuil itu semuanya adalah kaum elit di antara kaum elit. Karena murid-murid di sini berada pada tingkat kultivasi terendah yang mendominasi alam. Dan setelah tahun-tahun pembangunan ini, kuil saat ini telah lama berbeda dari yang sebelumnya. Dia merasakan ribuan kehendak surga. Nafas yang mendominasi alam ada sebanyak satu juta. Tuan kecil. Li Er dan Wang San terbang mendekat. Kamu di sini. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat keduanya, dan tersenyum sedikit. Kebaikan. Keduanya menganggup dan bertanya dengan hati-hati, apakah Anda puas dengan situasi saat ini di tanah suci? Tentu saja puas. Qin Fei Yang menganggup. Tempat suci, gereja suci, telah menjadi kekuatan terbesar di dunia basal. Itu juga merupakan tempat lahirnya orang-orang kuat di dunia basal. Mendengar itu, keduanya menghela nafas lega dan menunjukkan senyum tipis. Wang San berkata dengan menyesal, sayangnya, warisan terakhir tidak cukup. Kalau tidak, setidaknya ada ratusan ribu, atau bahkan jutaan, keinginan kuat dari surga. Bagaimana bisa ada begitu banyak warisan akhir? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Sekalipun semua makhluk dari dinasti tengah dimusnahkan, warisan sebanyak itu tidak akan terkumpul. Aku hanya bicara. Wang San tertawa. Makna mendalam yang utama, hal-hal ini, pada akhirnya, mereka masih harus memahaminya sendiri. Bagaimanapun, dengan begitu banyak orang, mustahil bagi kita untuk mengurus mereka semua. Kata Qin Fei. Kebaikan. Keduanya mengangguk. Tentu saja. Meskipun tidak mungkin untuk meneruskannya secara langsung, kami dapat menyiapkan sistem penghargaan. Contohnya, dalam sebuah pengalaman, tempat pertama memberi beberapa warisan, dan tempat kedua memberi beberapa warisan. Pewarisan pahala masih ada. Dan dengan cara ini, dapat mengilhami semangat juang setiap orang. Sekarang, jika dia benar-benar ingin mengambil sejumlah besar warisan, dan mengirimkannya langsung kepada murid-murid kuil, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Ini adalah ide yang bagus. Li Er dan Wang San mengangguk. Qin Fei Yang bertanya, Apakah neraka yang tersembunyi di bagian terdalam gurun kematian masih terbuka sekarang? Tentu saja ada. Senzo telah lama menjadi tempat paling terkenal untuk persidangan di dunia Suan Wu kita. Setiap kali dibuka, sejumlah besar makhluk berbondong-bondong mencari keberuntungan, termasuk para pengikut kami di Tanah Suci. Selain itu, Suster Huo Lian menyembunyikan dewa dan mengubahnya beberapa kali. Li Er Dao. Membangun kembali. Qin Fei Yang terkejut. Kebaikan. Sekarang di dunia Suan Wu kita, baik jumlah makhluk maupun kekuatan keseluruhannya telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dengan awalnya. Jadi, jika tidak direformasi, ia tidak akan lagi memainkan peran pengalaman. Li Er memperkenalkan. Juga. Qin Fei Yang mengangguk. Semakin banyak makhluk, semakin banyak pula makhluk yang akan berpartisipasi dalam pengalaman Tibet ilahi. Sama. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar pula daya rusaknya. Oleh karena itu, kita harus memperluas skala para dewa dan memperkuat kekuatan para dewa. Baiklah. Melakukan upaya yang terus-menerus. Selain itu, kalian tidak bisa hanya menekuni kultivasi saja, tetapi juga memperhatikan pengalaman tempur dan kesadaran kalian. Jangan datang, satu persatu sama saja seperti bunga di rumah kaca. Dalam hal ini, tidak peduli berapa banyak yang akan lahir, itu akan sia-sia. Qin Fei Yang mendesak. Kami tahu bahwa setiap kali kami lewat, kami akan memberi mereka pengalaman, dan itu adalah jenis pengalaman yang akan bertahan seumur hidup. Keduanya mengangguk. Itu bagus. Qin Fei Yang tersenyum, dan saat dia melangkah, dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Di luar. Pulau Tianyun. Si gila dan serigala bermata putih terus menceritakan pengalaman mereka di alam rahasia, membuat Kaisar Yu dan yang lainnya ketakutan. Tanpa diduga, ada tempat yang mengerikan di dunia. Bagaimana? Kegembiraan. Orang gila itu tertawa. Merangsang. Aku tahu itu, aku seharusnya pergi ke kerajaan Tuhan bersamamu. Yun Xiang mengangguk, matanya penuh kerinduan. Jika dia juga pergi ke kerajaan Tuhan saat itu, maka pasti ada salah satu makna sebenarnya sekarang. Aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Qin Fei Yang keluar, ketika dia mendengar kata-kata Yun Xiang, dia tersenyum ringan. Mengapa? Yun Xiang curiga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, pada awalnya, kami semua mengira Anda adalah reinkarnasi Kaisar, jadi kami pasti tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko. Hah? Yun Xiang terkejut. Apakah dia reinkarnasi Kaisar? Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Imajinasi orang-orang ini terlalu kaya. Serigala bermata putih itu bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, siapa reinkarnasi Sang Kaisar? Tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Anda harus bertanya pada Ji Tianyu tentang ini. Karena Ji Tianyu menciptakan ilusi semacam ini, membuat semua orang berpikir bahwa Yun Xiang adalah reinkarnasi dari Kaisar Manusia, maka dia pasti tahu siapa reinkarnasi Kaisar Manusia yang sebenarnya. Karena Ji Tianyu menciptakan ilusi ini untuk melindungi tubuh reinkarnasi yang sebenarnya. Sayangnya, Qin Fei Yang juga bertanya pada Ji Tianyu. Namun Ji Tianyu tidak mengatakannya. Dengan orang lain, dia masih bisa memaksa orang lain untuk berbicara, tetapi Ji Tianyu tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Bersenandung. Tiba-tiba, suara batu dewa transmisi suara terdengar. Kaisar Yu tampak sedikit tertegun, lalu mengeluarkan batu dewa transmisi suara, dan kemudian pulih. Sosok yang dikenalnya muncul. Itu Ki Saoyun. Bagaimana? Kaisar Yu menatapnya dengan curiga. Ki Saoyun berkata dengan cemas, Kaisar Senior Yu, cepatlah ke Tanah Suci Kilin kita. Ada apa? Kaisar Yu terkejut. Dulu ada seorang gadis kecil yang tiba-tiba datang ke Tanah Suci Kilin kami. Kami pikir dia tersesat dan ingin mengatakan bahwa dia cukup baik hati untuk mengirimnya pulang, tetapi ternyata tidak. Dia hanya berkeliaran di Tanah Suci Kilin kita dengan angkuh. Orang-orang di bawah yang menyaksikan kejadian ini ingin mengusirnya, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menjadi lawannya. Bahkan aku tidak bisa mengalahkannya satu ronde pun. Wajah Ki Saoyun sangat serius. Apa? Kaisar bulu, kelinci kecil, leluhur darah, dan empat santo pelindung mengubah warna mereka. Bahkan Ki Saoyun tidak bisa mengalahkan lawannya satu ronde. Untuk mengetahui, sekarang Ki Saoyun telah menguasai kehendak surga. Terlebih lagi, dia masih menjadi patriar Klan Kilin hingga saat ini. Gadis kecil Yun Xiang bergumam, sambil menoleh menatap Kin Feiyang dan mereka bertiga dengan curiga. Mungkinkah gadis kecil yang dibawa kembali Kin Feiyang? Dan karena ketiga Kin Feiyang duduk berhadapan dengan Yu Huang, Ki Saoyun tidak tahu bahwa ketiganya telah kembali. Kin Feiyang dan mereka bertiga juga merenung ketika mendengar ini. Jika kamu berani pergi ke Tanah Suci Kilin untuk nongkrong, dan kamu dapat menghancurkan Ki Saoyun, dan dia masih seorang gadis kecil, maka orang ini pasti mau sia oke. Ki Saoyun, Jangan gerakan adikku. Orang gila itu tiba-tiba berdiri, berjalan di belakang Kaisaryu, menatap Ki Saoyun dan berkata. Orang gila. Ki Saoyun terkejut. Bukankah orang ini ada di kerajaan Tuhan? Kapan kamu kembali? Sekarang orang gila itu telah kembali, bukankah orang-orang seperti Kin Feiyang dan Bae Yanlang juga telah kembali? Tunggu. Adik. Ki Saoyun terkejut, dan dengan cepat bertanya, Adik apa? Kaisaryu, si kelinci kecil, dan leluhur darah, juga memandang orang gila itu dengan ragu. Mengapa mereka tidak tahu kalau orang gila itu punya adik perempuan? Pokoknya, jangan sakiti dia. Tentu saja, dengan kekuatanmu, kau tidak bisa menyakitinya. Dia ingin berbelanja di Tanah Suci Kilin, kamu bisa membiarkannya pergi, asalkan dia bahagia. Kata orang gila, Apakah kau memperlakukanku seperti Tanah Suci Kilin sebagai taman belakangmu? Ki Saoyun memutar matanya dan bertanya, Kapan kamu kembali? Kin Feiyang dan yang lainnya. Karena dia adalah saudara perempuan orang gila, itu tidak masalah. Saya baru saja kembali sebentar lagi. Kintua dan saudara lang duduk berhadapan. Datanglah dan bermainlah saat kamu punya waktu. Orang gila itu tertawa. Baris. Ki Saoyun mengangguk. Di akhir pembicaraan, Kaisaryu menyingkirkan batu suci transmisi suara, dan berkata dengan curiga, orang gila kecil, di mana kamu mendapatkan saudara perempuan kembali. Tentu saja itu adalah wilayah rahasia. Gadis kecilku, tapi sangat menakjubkan. Pria kuat di alam baru. Penguasa daerah terlarang di alam rahasia. Si gila tersenyum penuh kemenangan. Pusat kekuatan dunia baru. Kaisaryu dan yang lainnya saling memandang. Ini sungguh menakjubkan. Intinya dia masih gadis kecil. Kin Feiyang berdiri, menatap orang gila dan serigala bermata putih, dan berkata sambil tersenyum, Aku akan pergi ke klan naga. Kamu juga bisa menghubungi teman-teman lamamu dan pergi ke gedung Tianyu untuk berkumpul di malam hari. Apa yang akan kau lakukan dengan naga itu? Serigala bermata putih mencurigakan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatnya tiba-tiba. Setelah Kin Feiyang berkata, dia melambaikan tangannya untuk membuka saluran ruang waktu dan berjalan masuk tanpa melihat ke belakang. Naga. Di sebuah halaman. Long Zun, Long Chen, dan Long Kin, duduk bersama, berbicara dan tertawa, bersenang-senang. Putri kecil dari klan naga adalah Ling Long, duduk di samping Long Zun dengan patuh. Long Kin menutup mulutnya dan berkata, Ibu, bagaimana perasaanku? Sekarang Ling Long sudah lebih seperti putri kandungmu. Bagaimana? Cemburu. Long Zun menatapnya dengan aneh. Cemburu. Saya perlu cemburu. Long Kin terdiam. Ling Long adalah putriku yang saleh. Tahun-tahun ini, jika kamu tidak di sini, dia bersamaku, kalau tidak, aku tidak tahu betapa membosankannya itu. Jadi sekarang, statusnya di hatiku telah melampaui saudara-saudarimu. Long Zun menatap saudara-saudari itu dengan perasaan tidak puas. Butuh lebih dari 10.000 tahun untuk pergi tanpa kembali menemuinya, apakah dia masih seorang ibu di matamu? 4.808. Bukankah kita sedang bertarung di luar? Jika kami tidak bekerja keras di kerajaan Tuhan, apakah kamu bisa menikmati ketenangan pikiran di alam awan surgawi? Mulut Long Kin menyempit. Iya-iya-iya. Putriku, yang paling menjanjikan. Long Zun menggenggam tangan Long Kin, wajahnya penuh kebanggaan. Siapakah yang menyangka bahwa sang putri naga yang buas dan keras kepala di dunia kuno kini malah berjuang mati-matian di kerajaan Tuhan demi makhluk langit dan dunia awan? Baik anak perempuan maupun laki-laki, itu adalah kebanggaannya. Ibu. Long Chen merenung sejenak, menatap Long Zun, dan bertanya, apakah ayah sudah kembali? Jangan sebut dia. Wajah Long Zun tiba-tiba menjadi dingin. Hai. Melihat reaksi ibunya, Long Chen tahu bahwa ayahnya tidak pernah kembali. Tampaknya simpul di hati ayah saya sulit dilepaskan. Long Kin melirik Long Chen, lalu menatap Long Zun. Ibu, karena kamu dan ayahmu saling membenci, atau kamu pergi saja? Apa? Long Zun menatap Long Kin dengan heran. Meninggalkan. Benarkah itu yang dikatakan putrinya? Long Kin berkata, melihatmu seperti ini, hatiku merasa tidak enak. Lebih baik pergi saja, agar kamu dan ayahmu merasa tenang. Omong kosong. Jika kamu seorang anak perempuan, bagaimana kamu bisa membuju orang tuamu untuk pergi? Long Zun berkata dengan marah. Bukankah ini untuk kebaikanmu? Ketika kamu meninggalkan ayahmu, maka kamu mungkin menemukan kebahagiaan yang sebenarnya milikmu. Jangan khawatir, aku dan saudaraku mendukungmu. Kata Long Kin. Semakin banyak kamu bicara, semakin konyol. Wajah Long Zun dingin. Itulah yang saya maksud. Karena kalian tidak bisa akur, kalau tidak, biarkan saja pihak lain pergi, itu baik untuk semua orang. Long Chen mengangguk. Anda. Long Zun melotot ke arah dua bersaudara itu. Linglong di sebelahnya tidak berani mengatakan apapun. Dalam situasi ini, pilihan paling bijaksana adalah diam. Karena. Bagaimanapun juga, dia orang luar. Biasanya aku melihatmu dan ayahku, bukankah kalian saling membenci? Kenapa kami membiarkanmu pergi sekarang, tetapi kau tidak pergi? Mengapa kamu melakukan ini? Long Kin mendesah. Mengapa saya harus pergi? Pergi, agar dia bisa menemukan cinta yang lain. Dia pikir. Katakan saja, bahkan jika aku menyianyiakannya, aku akan membunuhnya. Long Zun mendengus dingin. Kedua bersaudara itu saling berpandangan dengan wajah tak berdaya. Hah. Tepat saat itu. Sebuah saluran ruang waktu muncul. Mereka berempat mendongat dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar perlahan. Kin Feiyang. Pupil mata Linglong langsung mengecil. Tenang saja. Dalam keadaan normal, dia tidak akan membuka mata kehidupan dan kematian. Long Chen menghibur. Meski begitu, melihat Kin Feiyang, Linglong masih sedikit gelisah. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan pernah menganggap dirimu orang luar, datanglah sesuka hatimu, pergilah sesuka hatimu. Long Zun mula-mula tertegun, lalu melotot ke arah Kin Feiyang dan berteriak. Setelah bertahun-tahun, bibiku masih saja punya sifat pemarah. Kin Feiyang tersenyum dan mendarat di samping Long Chen dan Long Kin dalam satu langkah. Tante. Long Zun terkejut, dan berkata dengan marah, siapa bibimu? Jangan menggonggong. Ibu, bagaimana sikapmu? Tujuan Anda adalah agar orang lain melihat Anda. Long Kin menatapnya dengan tidak puas. Apa katamu? Apakah kau sudah memberiku pelajaran? Sepertinya sayapmu sudah sangat kuat, dan kau bahkan tidak peduli dengan ibumu. Long Zun sangat marah. Saya tidak punya. Saya hanya berharap Anda bisa bersikap masuk akal. Long Kin mendesah. Sebelumnya aku tidak menyangka ada apa-apa, tapi sekarang melihat Long Zun seperti ini, dia merasa sedikit tidak masuk akal. Beginilah dia dulu. Karena dia juga dulu seperti itu. Kalau dipikir-pikir, dia memang menyebalkan pada awalnya. Masuk akal. Dia menghancurkan ras nagaku dan merampok dunia kuno, jadi darah dan darah, kau biarkan aku berdebat dengannya. Mungkinkah saudara-saudari sekalian telah melupakan semua hal yang telah dia lakukan kepada kita? Long Zun berkata dengan marah. Saya tidak lupa. Tetapi bukankah pendekatan mereka juga merupakan apa yang diinginkan rakyat? Sebenarnya, kita seharusnya lebih banyak merenungkan diri kita sendiri. Mengapa orang-orang di dunia kuno begitu membenci kita? Dan mengapa semua orang mendukung istana penghancur naga dan Qin Fei Yang? Faktanya, pada analisis akhir, ini adalah kesalahan kami. Seperti yang dikatakan kakak tertua, jika kita memperlakukan makhluk-makhluk di dunia kuno sedikit lebih baik, bagaimana mungkin klan naga kita bisa menuju titik kepunahan. Long Qin mendesah dalam-dalam. Qin Fei Yang, Long Chen, dan Ling Long tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Long Qin. Saya tidak menyangka pencerahan Long Qin begitu mendalam sekarang. Jika mereka digantikan, mereka tidak akan percaya jika mereka dibunuh. Long Qin bisa mengatakan hal seperti itu. Anda. Namun, Long Zun penuh amarah. Di depan orang luar, dia menabraknya dan tidak mematuhinya seperti ini. Ibu, dulu aku juga seperti ibu. Rasanya semua orang di dunia ini salah, hanya dirinya sendiri yang benar. Sebenarnya ini dibutakan oleh hatiku sendiri. Kata Long Qin. Datanglah dan berhutbahlah kepadaku. Long Zun menatapnya tajam. Baiklah. Tidak perlu berjuang untukku sebagai orang luar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum lalu menatap Long Zun dan berkata, Sebenarnya, aku di sini kali ini untuk memberimu hadiah. Apakah kamu bersedia berbaik hati? Long Zun mencibir. Hadiah. Long Qin dan Long Chen saling memandang. Obat apakah yang dikubur orang ini dalam labu? Qin Fei Yang mengeluarkan cincin kiankun, mencarinya sejenak, dan dengan lambayan tangannya, makna yang mendalam muncul. Ini. Kakak beradik Long Chen tampak linglung. Jangan beritahu mereka, apakah anda akan mengirimkan makna sebenarnya ini? Apa? Long Zun curiga. Ibu, inilah makna sebenarnya dari makna yang mendalam, kesempatan untuk melangkah ke alam baru. Long Qin diperkenalkan. Ini. Long Zun tampak bingung. Linglong menatap makna yang dalam ini, matanya penuh dengan keterkejutan. Kesempatan untuk level baru. Siapa yang tidak menginginkan ini? Bibi, hati-hati, itu tidak sopan, dan aku harap kamu tidak membencinya. Qin Fei Yang meremas arti sebenarnya dari makna yang mendalam langsung ke tangan Long Zun. Karena dia tahu. Dengan hubungannya dengan Long Zun, meskipun Long Zun sangat bersemangat, dia pasti malu untuk memintanya, jadi dia langsung menyerahkannya ke tangan Long Zun. Atas kejadian ini, Long Zun tercengang di tempat. Benar-benar memberinya sesuatu yang penting. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Baiklah. Aku tidak akan peduli. Malam ini, semua orang akan berkumpul di gedung Tianyu di kota Yunhai. Jika kalian berdua punya waktu luang, datanglah juga. Qin Fei Yang memandang saudara Long Chen dan tersenyum, lalu membuka saluran ruang waktu dan berbalik dan pergi. Baru setelah saluran ruang dan waktu menghilang, Long Zun kembali sadar. Ia menoleh untuk melihat kakak dan adiknya, Long Chen, dan bertanya, apakah kalian memiliki banyak makna sejati di alam rahasia? Banyak. Bagaimana bisa lebih? Dalam 10 ribu tahun, kita hanya akan menemukan lebih dari 20 dao. Long Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu saja. Long Zun tampak bingung, dan bertanya-tanya, karena ini sangat berharga, mengapa dia memberikannya kepadaku? Dia begitu baik, tidak ada konspirasi di dalamnya, kan? Long Qin sangat terdiam. Suatu kebenaran rahasia, digunakan untuk menciptakan konspirasi, maka biayanya pun besar. Kecuali kalau itu orang bodoh. Long Chen tersenyum tipis dan berkata, jangan bicara tentang arti sebenarnya dari makna mendalam ini, bahkan jika itu adalah kekuatan asli yang menyegel makna sejati ini, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan di alam langit dan awan. Ini benar. Kekuatan sumber ini saja sudah cukup untuk membuat Anda tak terkalahkan di alam awan langit. Long Zun mengangkat kepalanya untuk melihat kekosongan yang menghilang di lorong ruang waktu, dan alisnya berkerut. Kiner, bicaralah pada ibumu, Ling Long, ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah Long Chen berkata, dia bangkit dan terbang menuju puncak gunung. Ling Long melirik punggung Long Chen dengan curiga, lalu bangkit untuk memberi hormat pada Long Zun, lalu mengikutinya. Ibu, lihat ini. Qin Fei yang mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan. Terima saja saat Anda melihatnya. Long Chen berkata sambil tersenyum. Siapa yang langka? Long Zun mendengus dingin. Tidak peduli. Kalau begitu berikan padaku. Saya sangat langka. Long Chen mengulurkan tangan dan mengambilnya. Gadis mati. Long Zun terdiam. Ibu, dia memberimu kebenaran yang mendalam ini. Ini semua demi kakak tertuaku dan aku. Ibu tidak bisa terus seperti ini. Jika seperti ini, kita tidak akan bisa akur dengannya di masa depan. Pokoknya, bandingkan hatimu dengan hatimu. Long Qin mendesah. Sebenarnya, ada sesuatu yang belum dia katakan. Alasan terbesar mengapa Qin Fei yang melakukan ini sebenarnya adalah dia dan Serigala bermata putih. Jika dia dan Serigala bermata putih ingin bersama, mereka harus melewati level Long Zun. Puncak Gunung. Kakak, apa yang kamu cari? Ling Long menatap Long Chen dengan curiga. Long Chen menatap gunung dan sungai di bawah, merenung sejenak, menoleh ke arah Ling Long, lalu tersenyum, kamu adalah putri sale ibu, yaitu saudara perempuanku, jadi kumohon percayalah padaku, apapun yang kulakukan, itu tidak akan menyakitimu. Saya percaya. Ling Long mengangguk. Saya harap saat Qin batian kembali, Anda bisa memberinya mata reinkarnasi. Kata Long Chen. Ternyata mata reinkarnasi ada di Ling Long. Itu benar-benar tidak dapat ditemukan setelah menembus sepatu besi, dan tidak memerlukan usaha apapun. Apa? Tubuh Ling Long gemetar, menatap Long Chen dengan tidak percaya. Mata reinkarnasi, kau tak bisa menyimpannya. Sekalipun aku ingin menolongmu, itu tidak ada gunanya. Karena Qin Fei Yang, orang-orang ini bukanlah sesuatu yang dapat aku hadapi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ling Long menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Pikirkan sendiri. Di masa depan, Qin Fei Yang secara pribadi akan datang untuk merebut mata reinkarnasi. Apa yang akan terjadi? Aku khawatir kamu akan mati. Sejujurnya, Qin Fei Yang sekarang memiliki kekuatan untuk melawan para ahli dari wilayah baru. Penguasa kerajaan Tuhan, jika dia tidak menguasai kekuatan sumbernya, aku khawatir dia sudah mati di tangan mereka sekarang. Jadi, daripada berhadapan dengan mereka, lebih baik kamu berinisiatif untuk mengirimkan mata reinkarnasi, sebagai imbalan atas kebaikan mereka, yang akan lebih berguna untukmu di masa depan. Kata Long Chen. Mendengar itu, Ling Long terkejut. Sebenarnya sudah punya kekuatan untuk melawan yang kuat di alam baru. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti Qin Fei Yang. Kemudian, ketika Qin Fei Yang pertama kali memasuki alam awan surgawi, dia sudah berinteraksi dengan Qin Fei Yang. Ketika berhadapan dengan pangeran naga, dapat dikatakan dia sangat diperlukan. Tapi pada saat itu, di matanya, Qin Fei Yang hanyalah orang yang relatif mengancam. Tanpa diduga, hal itu telah berkembang sampai pada titik ini sekarang. Sebelum. Dia masih memiliki modal untuk membahas kerja sama dengan Qin Fei Yang, tetapi sekarang, menghadapi Qin Fei Yang, dia tidak punya apa-apa selain mendongak. Artinya, Qin Fei Yang tidak lagi sejajar dengannya sekarang. Tentu saja. Aku juga tidak akan memaksamu. Pikirkanlah sendiri. Jangan terlalu stres. Long Chen menepuk bahu linglong dan berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan linglong yang berjuang di puncak gunung sendirian. 4809 Malam Kota Yunhai, Gedung Tianyu Anakku, maafkan aku, hari ini, Gedung Tianyu kami akan menerima tamu terhormat, jadi kami tidak buka untuk berbisnis. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Menara Tianyu sekarang menjadi restoran terbesar di benua timur. Di seluruh benua timur, barat, selatan, dan utara. Bisa dikatakan. Menara Tianyu saat ini sudah menjadi kekuatan kelima di aliansi Sansiu kecuali Kuil Iblis, Kuil Surga, dan Kuil. Tentu saja, bisnis Gedung Tianyu, apalagi. Setiap hari penuh sesak. Tapi hari ini, sejak sore hari, Gedung Tianyu tidak lagi menerima tamu. Menjamu tamu. Tamu terhormat mana, dengan wajah sebesar itu, ingin meliput seluruh Gedung Tianyu. Semua orang tampak mencurigakan. Merasa menyesal. Kedua poster tersebut secara pribadi telah menjelaskan bahwa masalah ini harus dirahasiakan. Pria yang berdiri di pintu masuk restoran terus meminta maaf. Masih rahasia. Semua orang luar biasa. Sekarang di menara Tianyu, bahkan jika klan Naga, Phoenix, dan Kilin turun, itu tidak akan begitu menarik. Siapakah orangnya? Kami adalah murid inti Kuil Iblis, tidak bisakah aku ikut masuk? Beberapa pemuda, memimpin beberapa pemudi, berjalan ke depan kerumunan, memandang pria di pintu dan bertanya. Merasa menyesal. Tidak ada yang bisa masuk. Pria itu tersenyum meminta maaf. Apa yang terjadi? Kami datang jauh-jauh dari Kuil Iblis ke kota Yunhai untuk bermain. Beberapa anak muda sangat tidak puas. Benar-benar minta maaf. Permisi, silakan datang lagi lain hari. Datanglah sebelum hari berikutnya, saya pasti akan memberikan beberapa dari Anda diskon terbesar di gedung Tianyu. Pria itu tersenyum dan meminta maaf. Hem. Saya ingin melihat siapa yang wajahnya sebesar itu. Seorang pemuda mendengus dingin. Ini. Aku hanya seorang teman, jangan buat aku sulit. Mengapa kamu tidak pergi ke kota Fenghai, kota Donghai, menara Tianyu di kota Tianhai, saya akan memberitahu orang-orang di sana, dan saya akan memperlakukan mereka dengan baik. Pria itu tersenyum datar. Tidak, hari ini kita akan berada di menara Tianyu di kota Yunhai. Jika Anda tidak bisa menjadi tuan rumah, biarkan tuan rumah Anda yang keluar. Beberapa pemuda sangat kuat. Terutama karena mereka semua datang bersama teman wanitanya. Di depan seorang wanita, bahkan gerbang gedung Tianyu tidak bisa dimasuki. Bukankah itu memalukan? Melihat beberapa anak muda bermain-main, lelaki itu tak dapat menahan cemberutnya. Bahkan para tetua utama dari Aula Iblismu dan para master dari Aula Cabang Utama harus bersikap sopan saat mereka datang ke menara Tianyuku. Berapa banyak murid inti yang sebenarnya masih bangga. Tentu saja. Hal master yang disebutkan di sini tidak termasuk hal master Demon Hall, Huo Lao, dan Chuyun. Terbatas pada master masing-masing Aula Cabang. Mengapa berisik sekali? Tiba-tiba, terdengar suara yang mencurigakan. Semua orang menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat seorang pemuda berdiri di belakang kerumunan dengan ekspresi yang sangat acuh-ta'acuh. Itu Yunziang. Yunziang. Bukankah dia menjaga tempat para dewa dimakamkan? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke kota Yunhai? Yunziang ini sungguh luar biasa. Konon katanya dia telah menguasai kehendak surga. Di alam awan langit kita, itu adalah keberadaan yang amat mengerikan. Dan, dikatakan bahwa menara Tianyu dibangun olehnya, Yueqing dan Yi Miau-Miau lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Sebenarnya, dia masih stok asli menara Tianyu. Orang-orang tiba-tiba mulai berbicara dengan suara pelan. Menatap Yunziang, matanya penuh rasa hormat. Sekarang di alam awan langit, kau tak perlu mengenal para raksasa dari berbagai kekuatan besar, tapi kau tak bisa tidak mengenal pria di depanmu. Kemudian, kerajaan Dewa Tianjiao menyerbu alam Tianyun, dan orang ini terbunuh di garis depan. Bertemu dengan Tuanmu. Beberapa murid inti juga buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Apa yang terjadi? Yunziang berjalan mendekati pria itu dan bertanya dengan curiga. Saya sudah meminta maaf dengan sopan kepada mereka, tetapi mereka bersikeras memasuki menara Tianyu, dan mereka masih menekan saya sebagai murid inti kuil iblis. Teman itu mengatakan kebenaran. Cahaya dingin melintas di mata Yunziang, menatap beberapa orang dan berkata dengan suara yang dalam, Benarkah? Maaf. Beberapa orang menjadi panik luar biasa. Tanpa diduga, Big Mac ini akan mengunjungi Cloud City secara langsung. Yunziang berkata, sepertinya sepuluh ribu tahun ini telah membuatmu merasa terlalu nyaman, dan kalian semua mulai keluar dan pamer. Tidak, tidak. Beberapa orang melambai. Tunggulah Tuan Istana Iblismu, Senior Huo, dan Nona Chuyun. Aku akan bicara dengan mereka. Aku ingin bertanya, seberapa malasnya murid-murid Istana Iblis saat ini. Yunziang mendengus dingin, menoleh untuk melihat temannya, dan bertanya, bagaimana persiapanmu? Semuanya hampir siap. Tinggal menunggu orang dewasa datang. Bung menjawab dengan hormat. Di mana Yueqing dan Miau-Miau? Yunziang bertanya sambil tersenyum. Pria itu berkata, dua poster asli juga sedang sibuk di dalam. Kedua gadis ini benar-benar melakukannya sendiri. Yunziang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lelaki itu tersenyum dan berkata, tidak mungkin, orang-orang dewasa itu sudah kembali. Orang dewasa itu kembali. Yang mana? Bagaimanapun, biarkan dua poster asli melakukannya sendiri. Mendengar pembicaraan itu, orang-orang di sekitar jalan tampak curiga. Murid-murid inti Istana Iblis bahkan lebih bingung. Karena makna kata-kata ini, menunggu penguasa olah sihir mereka, Huo Lao, dan Chu Yun akan datang. Bahkan ketiga raksasa ini akan datang ke Menara Tianyu. Orang bisa membayangkan betapa terhormatnya para tamu yang akan dihibur oleh Menara Tianyu hari ini. Tuanku, mari kita pensiun terlebih dahulu. Beberapa orang saling berpandangan, lalu buru-buru menatap Yunziang dan berkata dengan hormat, lalu berbalik dan membawa teman-teman wanita mereka, bersiap untuk pergi. Siapa yang membiarkanmu pergi? Yunziang memandang beberapa orang. Beberapa orang tampak kaku. Tunggu saja aku di sini. Yunziang melirik beberapa orang dengan dingin, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sebuah saluran ruang waktu muncul. Diiringi tiga tarikan napas kuat, ketiga sosok itu melangkah maju. Mereka adalah tiga raksasa kuil surga. Semua orang terkejut. Yunziang melipat tangannya dan tersenyum lalu berkata, Tiga senior, sudah lama tidak bertemu, jangan datang ke sini tanpa cedera. Dasar bocah. Kami tidak berani mengambil kata, senior. Ketiga raksasa itu menggelengkan kepala dan tertawa. Sekarang ketiga raksasa ini juga telah menguasai kehendak surga. Saat suara itu jatuh, ketiganya jatuh di depan Yunziang dan bertanya sambil tersenyum, di mana yang lainnya. Kalian bertiga adalah orang pertama yang tiba. Yunziang tersenyum. Iya, sepertinya ketiga orang tua kita yang paling gelisah. Ketiganya menggelengkan kepala. Tiga orang dewasa, silakan masuk ke sana. Pria itu membukakan pintu dan menyambutnya dengan cepat. Di restoran itu, selain sekelompok orang sibuk, benar-benar tidak ada seorang pun pelanggan. Terlihat jelas puluhan meja di aula kini terisi penuh dengan hidangan lesat dan aromanya harum. Kami benar-benar yang pertama tiba. Baiklah. Kita akan masuk dan minum, lalu menunggu mereka perlahan-lahan. Ketiga raksasa itu saling tersenyum dan memasuki restoran satu demi satu. Bersenandung. Setelah beberapa saat, saluran ruang waktu lain muncul. Orang yang keluar kali ini adalah kepala kuil, He Zongtian. Senior He, tiga senior di kuil surga, sudah menunggumu di dalam, silakan masuk. Yunziang tersenyum. Kupikir aku yang pertama, aku tidak menyangka kalian bertiga bisa lebih cepat dariku. He Zongtian menyempitkan mulutnya, berjalan memasuki restoran, dan menatap ketiga raksasa di istana, dia tak dapat menahan tawa dan mengumpat. Jika kamu punya sesuatu yang lesat dan minum, kamu harus berlari lebih cepat. Penguasa kuil surga tertawa. Bersenandung. Tidak lama. Bersamaan dengan dibukanya lorong ruang waktu, sekelompok orang lain berjalan keluar. Kali ini, ada lebih dari dua atau tiga, itu kelompok besar. Dan ada binatang mistis. Apa yang terjadi hari ini? Pemimpin Liga San Siu, Wakil Pemimpin, dan Master Hall of Fame. Ada juga sepasang ular piton dewa dan anak mereka, Naga Api. Ada juga Heilong, Lu Zheng Yuan, Zhuo Tian Sheng, Yu Lao, Xing da tiga bersaudara. Generasi muda termasuk Ye Tian, Zhuo Xiao Cheng, Zhao Xiao Jin. Bahkan pemilik gedung keberuntungan benua barat, Wang Dafu, ada di sini. Konon Wang Dafu ini adalah saudara seiman dari wakil pemimpin. Meskipun gedung keberuntungan tidak setenar gedung Tianyu, di benua barat, itu juga merupakan keberadaan yang tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi. Wajah semua orang penuh dengan hal yang luar biasa. Orang-orang yang datang sekarang semuanya adalah tokoh-tokoh besar yang terkenal di alam awan surgawi mereka. Kakak Yun. Zhao Xiao Jin berlutut di depan Yun Xiang dan menyapanya dengan ramah. Tidak buruk. Sudah menguasai kehendak surga. Yun Xiang tersenyum. Kakak Yun, aku telah menguasai kehendak surga. Zhuo Xiao Cheng memandang Yun Xiang dan berkata secara terbuka. Iya. Sepertinya kamu sedang bekerja keras. Yun Xiang terkekeh. Zhuo Xiao Cheng, itu juga adik bungsunya. Karena Zhuo Xiao Cheng lahir setelah Zhuo Tian lahir. Tetapi, saat itu, Zhuo Xiao Cheng tinggal di dunia basal untuk waktu yang lama, jadi kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada rekan-rekannya. Salah. Dibandingkan dengannya, teman-temannya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Karena, dia tidak hanya membuka pintu potensi, tetapi juga memiliki sumber daya pengembangan yang diimpikan orang lain. Misalnya, inti sari hukum, pewarisan hukum, warisan hakiki. Ketika semua orang memasuki restoran, Yun Xiang meraih Ye Tian, dan pencuri itu tersenyum dan berkata, Kakak Ye, bagaimana kabarmu dengan Xiao Jin sekarang? Sudut mulut Ye Tian berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, kenapa kamu jadi tukang gosip? Apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah aku khawatir padamu? Aku sangat tergila-gila padamu, Xiao Jin. Kau tidak boleh mengecewakan mereka. Yun Xiang berkata sambil tersenyum rendah. Ye Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbalik untuk memasuki restoran. Bersenandung. Pada saat ini, sekelompok orang lain datang. Orang-orang ini bahkan lebih luar biasa. Kelinci kecil, Kaisar Bulu, Leluhur Darah, Empat Binatang Pelindung, serta Topeng Sura, Kaisar Singa Laut, dan Kaisar Binatang lainnya, termasuk Binatang Buas Utama di tanah tempat para dewa dimakamkan. Mustahil. Bahkan Kaisar Yu, Leluhur Darah, Tuan Kelinci, dan Empat Binatang Pelindung Agung semuanya telah datang ke Menara Tianyu. Ini VIP hari ini. Semua orang terkejut. Para raksasa ini, pada hari kerja, tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu mereka sama sekali, tetapi pada saat ini, mereka semua berkumpul di Menara Tianyu. Beberapa murid inti kuil iblis kini bahkan tega mati. Kalau tahu bahwa mereka sedang menjamu tamu-tamu terhormat, maka sekalipun mereka sudah memberanikan diri setinggi langit, mereka tidak akan berani membuat onar di sini. Aduh. Akhirnya. Dengan dibukanya saluran ruang dan waktu, datanglah tiga raksasa kuil ajaib. Ada dua pemuda yang menemani mereka. Shen Dazuang, Shen Xiaojia. 4810. Shen Dazuang dan Shen Xiaojia bukanlah remaja dan gadis bodoh. Selama bertahun-tahun, karena hubungan Qin Fei Yang, kuil iblis dan aliansi San Siu telah memberikan perhatian besar kepada orang-orang di Shen Jiachun. Terutama Shen Dazuang dan Shen Xiaojia. Keduanya sekarang menjadi murid kuil iblis. Dan pintu potensi telah terbuka, dan hukum telah dilambangkan dan diwariskan, dan sekarang mereka semua adalah kekuatan yang mendominasi wilayah Zocchen. Keduanya juga sangat kompetitif. Bukan hanya kultifasinya saja yang sangat keras, tetapi kemampuannya juga sangat luar biasa. Sekarang di kuil iblis, mereka semua menduduki posisi penting. Huo Lao, sengaja membiarkan Shen Dazuang menjadi penggantinya. Chuyun juga sengaja menjadikan Shen Xiaojia sebagai penggantinya. Untuk mengetahui, Huo Lao tidak dapat dihormati dan disegani, tetapi juga berfungsi sebagai penguasa penegakan hukum kuil sihir. Meskipun Chuyun adalah murid Huo Lao, dia sudah lebih baik daripada Landari Blue. Dia telah lama menjadi wakil kepala kuil iblis, dan bertanggung jawab atas urusan seluruh kuil iblis, termasuk Menara Iblis. Bangunan ajaib tersebut merupakan tempat perdagangan yang didirikan oleh kuil ajaib di kota-kota besar. Kakak Yun, bagaimana dengan kakak Qin yang lainnya? Begitu Shen Dazuang dan Shen Xiaojia muncul, mereka bergegas ke Yun Xiang dan bertanya dengan suara rendah. Ekspresinya sedikit tidak sabar. Jangan khawatir, dia belum datang. Yun Xiang tersenyum, lalu menatap ketiga tetua Huo, dan berkata, ketiganya datang tepat waktu. Berikut adalah beberapa murid inti kuil iblismu. Mengandalkan identitas mereka, mereka ingin menerobos masuk ke Menara Tianyu. Siapa? Chuyun Dai mengerutkan kening. Mereka. Yun Xiang menunjuk ke arah pemuda yang gemetar berdiri di dekatnya. Chuyun menatap beberapa orang, pakaian di tubuhnya benar-benar memiliki simbol kuil iblis, dan dia berteriak, apakah kalian bebas? Kalian masih datang ke gedung Tianyu untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Wakil Ketua Ola, kami salah, kami tidak berani lagi. Beberapa orang segera berlutut di tanah. Para teman wanita yang ada di samping satu sama lain semuanya panik dan tidak berani muncul. Tadi aku juga sudah bilang, mungkin alam awan langit kita sudah terlalu lama tenang, sehingga membuat mereka semua mulai melupakannya. Yun Xiang menggelengkan kepalanya. Sebagai murid inti kuil ajaibku, kalian seharusnya bekerja lebih keras daripada yang lain. Lagipula, identitas murid inti adalah untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab menjaga benua timur dan melindungi rakyat Li, daripada membiarkan kalian memiliki hak istimewa dan berpura-pura tak terkalahkan di mana-mana. Xiao Jia, ingatlah nama-nama mereka, dan kamu akan diturunkan pangkatnya menjadi murid luar saat kamu kembali. Jika kau masih tidak mengubah hidupmu, kau akan dikeluarkan dari kuil iblis. Kata Chuyun. Ya. Sen Xiao Jia mengangguk, berjalan ke beberapa orang, dan bertanya. Wajah beberapa orang pucat. Murid inti segera diturunkan menjadi murid luar. Saya tidak menyangka kesalahan kecil seperti itu akan menghancurkan masa depan mereka yang hebat. Menyesali. Setelah beberapa saat, Sen Xiao Jia mencatat identitas beberapa orang, dan melambaikan tangan, cepat kembali dan renungkan. Ya. Beberapa orang menganggukkan kepala dan segera bangkit dari tanah, tanpa mempedulikan teman wanita mereka, berbalik dan pergi dengan keadaan kumuh. Benar-benar hidup. Pada saat ini, diiringi tawa samar, Ki Saoyun turun dari atas menara Tianyu bersama seorang lelaki tua berjanggut putih. Itu Ki Saoyun. Patriark Tanah Suci Kilin. Dia adalah Patriark termuda dari klan Kilin. Orang tua yang ada di sebelahnya dikatakan sebagai gurunya. Orang-orang terkejut lagi. Apa masalahnya? Tidak hanya Tian Dian, Kuil, Kuil Iblis, Aliansi Sansiu, dan para raksasa Laut Awan Surgawi, semua raksasa telah datang satu demi satu, dan sekarang bahkan Ki Saoyun dari keluarga Kilin benar-benar datang ke menara Tianyu secara langsung. Ya, sangat jarang bagi kami di alam awan langit untuk memiliki waktu yang semarak ini. Pada saat ini, suara lembut lainnya terdengar. Huo Wencang membawa Huo Zihui dan turun ke langit. Bukankah dia adalah Patriark Klan Feng? Dan ini Huo Zihui. Dikatakan bahwa dia juga telah memahami makna tertinggi dari enam hukum terkuat dan menguasai kehendak surga. Sungguh luar biasa. Semua orang tercengang. Haha. Bagaimana mungkin kami bisa menghilang pada hari yang semarak ini? Dengan tawa yang keras, sekelompok orang lain turun. Orang-orang dari ras setan darah. Yu Wang dan sepuluh pemimpin teratas. Kemudian, setelah Klan Iblis Darah kembali, setelah menjalani masa kultivasi tertentu, mereka secara bertahap mulai berjalan di alam awan langit. Dan, demi menyelamatkan makhluk-makhluk di alam bawah, Klan Iblis Darah mengerahkan seluruh kekuatan klan untuk memasuki neraka dunia bawah dan bertarung melawan Ji Yunhai, dan hampir musnah. Dengan tersebarnya masalah ini, ras Iblis Darah juga sangat dihormati dan dicintai oleh ratusan juta makhluk di alam awan langit. Selain itu, karena hubungan antara orang gila dan Qin Fei Yang, Klan Iblis Darah juga ada dalam daftar perawatan, jadi sekarang, Raja Anda dan sepuluh komandan telah menguasai kehendak surga. Bagaimana keberadaan semacam ini bisa datang ke Menara Tianyu tanpa menimbulkan sensasi? Kecuali naga, semua raksasa ada di sini. Ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah. Tapi kenapa sih? Semua orang bingung. Yunzi Yang tersenyum dan berkata, semuanya, jangan tinggal di luar, silakan masuk ke dalam. Ayo pergi. Yu Wang tersenyum sedikit, tetapi tidak menunggu sekelompok orang memasuki restoran. Hah! Saluran ruang waktu terwujud di langit. Semua orang mendonga satu per satu, orang penting macam apa yang datang. Apakah itu klan naga? Tiga sosok berjalan keluar perlahan-lahan. Itu adalah Qin Fei Yang, seorang gila, serigala bermata putih. Ini. Mustahil. Apa yang kulihat? Semua orang di jalan langsung menjadi lesu. Apakah ini mimpi? Qin Fei Yang, si gila mo, raja serigala bersayap emas. Mereka adalah ketiga legenda ini. Saya mendengar orang berkata bahwa mereka memasuki kerajaan Tuhan tidak sampai 10 ribu tahun yang lalu. Bagi orang-orang di dunia cloud saat ini, ketiga Qin Fei Yang merupakan eksistensi yang luar biasa. Banyak orang yang tumbuh sambil mendengarkan kisah legendaris mereka. Bahkan banyak orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Ketiga orang ini. Ki Saoyun menggelengkan kepalanya. Begitu muncul, langsung menimbulkan sensasi besar, dan pasti hanya tiga orang ini saja yang melakukan itu. Pada saat yang sama. Orang-orang yang ada di dalam restoran, kecuali si kelinci kecil, si kaisar bulu, si leluhur darah, dan keempat binatang penjaga, semuanya keluar, menatap ke arah tiga orang yang berdiri di atas, dengan kegembiraan di mata mereka. Sebenarnya ini tiga orang ini. Ye Tian bergumam. Setelah bertahun-tahun, ketiga bajingan ini masih begitu muda dan bangga. Sungguh iri, cemburu, dan penuh kebencian. Qin Fei Yang melirik kerumunan di bawahnya, menatap orang gila dan serigala bermata putih itu dalam diam, lalu berkata, Sudah kubilang, masuklah ke gedung Tianyu dengan diam-diam. Kalau tidak percaya, kalian harus datang dan pamer. Itu cuma pamer, kakak serigala juga butuh modal, ya kan? Orang gila itu tertawa. Tentu saja. Coba orang lain dan lihat apakah mereka bisa membunuhmu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Bertemu dengan ketiga orang dewasa. Momen berikutnya. Orang-orang di jalan di bawah membungkuk dan memberi hormat dengan rapi. Banyak orang bahkan berlutut karena kegembiraan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut muncul, dan mereka yang berlutut segera terangkat dan tersenyum ringan, Terima kasih, semuanya, kalian masih mengingat kami. Bagaimana kami bisa melupakanmu? Meskipun aku belum pernah melihat tiga orang dewasa sama sekali, aku telah mengetahui perbuatan mulia mereka sejak aku masih kecil. Ketiga orang dewasa itu adalah legenda dan kebanggaan alam awan langit kita. Sekelompok remaja memandang Qin Fei Yang dan mereka bertiga seolah-olah sedang melihat sebuah idola. Tidak berlebihan, kami hanya melakukan pekerjaan kami. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Sangat rendah hati. Ya, kupikir orang dewasa sepertinya pasti serius dan galak, tapi tak kusangka dia begitu santai. Kakak Qin Zhao Xiaojin menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Hai, siapakah gadis ini, yang terlihat begitu cantik? Serigala bermata putih itu menyeringai. Pipi Zhao Xiaojin memerah, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kakak Serigala, tidak bisakah kau menertawakanku? Saya tidak memilikinya. Sejujurnya. Serigala bermata putih itu tersenyum, menatap Ye Tian, dan berbisik, apakah kamu mengejar Ye Tian? Jika tidak, aku akan membantumu. Wajah Zhao Xiaojin memerah, dan dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk menjahitnya. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Tanyakan saja hal-hal itu padanya segera setelah kita bertemu. Bukankah ini memalukan? Sepertinya Ye Tian juga anak yang ceroboh. Jangan khawatir, aku akan membuka pikirannya di masa depan. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Tidak apa-apa, kakak Ye Tian dan aku baik-baik saja sekarang. Zhao Xiaojin tersipu. Apa maksudmu? Serigala bermata putih mencurigakan. Kamu bodoh? Ini berarti kamu sedang memupuk perasaan dan bermain-main. Orang gila itu memutar matanya. Itu saja. Serigala bermata putih itu tiba-tiba mengangguk, dan tertawa, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari kalian berdua, dan aku pasti akan memberimu amplop merah besar saat itu. Di bawah, Ye Tian mendengar bahwa sudut mulutnya berkedut keras. Mengapa anak serigala ini masih berhutang banyak setelah sekian tahun. Semuanya hilang. Tidak ada yang bagus. Yun Ziang memandang orang-orang di sekitarnya dan melambaikan tangan. Sekarang. Jalanan di sekitar menara Tianyu sudah penuh sesak. Tetapi bahkan Yun Ziang tidak bisa mengabaikan orang-orang ini. Semua orang menatap ketiga orang Kin Feiyang, mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang membakar. Tak berdaya, Yun Ziang dengan cepat menatap Kin Feiyang dan mereka bertiga, lalu memberi isyarat, kalian cepat turun, kalau tidak semua orang pasti enggan pergi. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan mendarat di pintu masuk restoran. Kalian juga. Aku tidak tahu apakah kamu datang ke sini dengan diam-diam. Apakah kamu harus pergi ke sana untuk sementara waktu? Yun Ziang terdiam. Kin Feiyang melirik serigala bermata putih dan orang gila itu dengan mata bersemangat, lalu berkata sambil tersenyum kecut, aku juga berpikir begitu, tapi aku tidak bisa menahan kedua orang ini. Masuk. Desak Yun Ziang. Sekelompok orang berbalik dan memasuki restoran satu demi satu. Tapi pada saat ini, saluran ruang waktu lain muncul. Semua orang berhenti dan mendongak dengan curiga. Seharusnya tidak ada seorang pun di sini. Tiga sosok berjalan keluar dengan cepat. Mereka tampaknya Long Chen, Long Kin. Dua legenda lagi. Sebelumnya aku pernah mendengar bahwa Long Chen ini memiliki semacam kekuatan supernatural bawaan yang disebut alam para dewa, yang sangat menentang langit, dan konon kekuatannya tidak kalah dengan Kin Feiyang dan yang lainnya. Lagi pula, aku juga mendengar bahwa saudara-saudari Long Chen yang asli dan Kin Feiyang masih merupakan saingan. Tunggu, ada Long Sun. Mengapa dia ada di sini juga? Menurut legenda, Raja Naga ini tampaknya membenci Kin Feiyang karena mereka. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Belum lagi orang lain, bahkan Kin Feiyang dan yang lainnya sangat terkejut, Long Sun benar-benar datang sendiri. Saat Long Sun datang, suasananya sangat indah. Karena semua orang yang hadir mengetahui keluhan antara Kin Feiyang dan yang lainnya serta Long Sun. Terima kasih telah menonton!